Ketika Yezong membawa Yesuer pulang, dia menjelaskan situasinya kepada orang tua itu dan meminta Yesuer untuk membersihkannya. Yezong mengeluarkan kristal gambar dan menghubungi Ye Cheng. Di kastil. Di lantai dua. Di ruang budidaya. Ye Cheng mengeluarkan kristal gambar dengan curiga. Kakak laki-laki. Melihat bayangan Yezong, Ye Cheng sedikit tertegun. Pada saat ini, bukankah Big Brother seharusnya sedang bersiap untuk membuka neraka Raja Neter? Kenapa dia masih mengiriminya pesan? Ye Zong berkata, pulanglah segera, aku akan menunggumu di rumah. Pulang ke rumah. Ye Cheng sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa saya harus pulang? Aku akan mengirimu ke Pulau Naga Ilahi nanti. Apakah kamu tahu di mana Li Buer? Ye Zong bertanya. Tunggu. Mengapa kau tiba-tiba ingin mengirim kami ke Pulau Naga Ilahi? Ye Cheng dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Ye Zong dan bertanya dengan curiga. Ye Zong menjelaskan situasinya secara singkat. Ketika Ye Cheng mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit dalam hatinya. Dia tidak menyangka kata-kata Kinfei yang akan membuat kakak begitu cemas. Dia ingin memberitahu Ye Zong bahwa tidak perlu pergi ke Pulau Naga Ilahi. Karena Kinfei yang tidak akan menyakiti mereka. Tetapi, dia tidak berani mengatakannya. Ye Cheng tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan menghubungi Li Buer. Ayo cepat. Ye Zong mendesak. Ye Cheng menganggup dan mematikan kristal bayangan. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi menuju lantai pertama. Titik. Selesai. Di ruang budidaya, Kinfei yang melambaikan tangannya dan ribuan pil terbang di depan teratai api. Tidak perlu sebanyak itu. Teratai api tercengang. Lebih baik bersiap. Kinfei yang tersenyum dan menatap kirin darah, Zhao Tai Lai dan yang lainnya yang mengelilinginya, dan berkata, jika kalian membutuhkannya, kalian bisa mendapatkannya dari teratai api. Oke. Semua orang menganggup penuh semangat. Tuan muda. Pada saat ini, Ye Cheng berlari masuk dan membisikkan beberapa. Kata Ketelinga Kinfei yang Mustahil. Kinfei yang menatap Ye Cheng dengan heran. Mengapa tidak? Big Brother ingin kita segera bertemu dengannya. Kata Ye Cheng. Apa itu? Zhao Tai Lai dan yang lainnya memandang keduanya dengan curiga. Tuanku ini takut aku akan menyelinap ke neraka Raja Dunia Bawah. Dia ingin mengirimku ke Pulau Naga Ilahi. Kinfei yang tersenyum pahit. Semua orang tiba-tiba mengerti. Putri Duyung tersenyum dan berkata, dia peduli padamu. Saya tidak menyangkal bahwa saya peduli. Namun, aku benar-benar tidak bisa pergi ke Pulau Naga Suci ini. Jika kamu pergi ke sana, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Aku pun tidak ingin pergi. Meskipun Pulau Naga Ilahi juga memiliki susunan waktu, dapatkah ia dibandingkan dengan dunia kura-kura hitam dan kastil kuno? Kata Ye Cheng. Kinfei yang menatap Ye Cheng dan berkata sambil tersenyum licik, kalau begitu, mengapa kita tidak menghilang saja? Ye Cheng terkejut. Dia berkata dengan ragu-ragu, itu bukan ide yang bagus. Kinfei yang berkata, kalau tidak, apa yang akan kamu katakan padanya? Ini. Ye Cheng mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik. Ayo kita menghilang. Saat aku berhasil menyelinap ke neraka Raja Dunia Bawah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa saat menemukanku. Sedangkan untukmu, lemparkan saja kristal citra ke dalam cincin kosmosmu dan tinggallah di sini untuk berkultivasi. Kata Kinfei yang. Ye Cheng mengatupkan giginya dan mengangguk. Baiklah, sebelum kau kembali dari neraka Raja Dunia Bawah, aku harus menerobos ke alam abadi setengah langkah. Begitu dia selesai bicara, kristal citra berdering. Ye Cheng mengeluarkan kristal gambar dan berkata sambil tersenyum pahit, itu pasti pesan dari kakak. Lalu apa yang membuatmu ragu? Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Ye Cheng merenung sejenak, lalu dengan tegas melemparkan kristal gambar ke dalam cincin kosmosnya dan kembali ke ruang kultivasinya. Orang yang kejam sekali. Semua orang menatap punggung Ye Cheng dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Jika saja Ye Zhong bisa diajak bicara semudah Ye Cheng, betapa hebatnya itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tenang saja, tak perlu terburu-buru. Kata teratai api sambil tersenyum. Oke. Sepertinya aku tidak bisa kembali ke istana Dewa Naga sekarang. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap semua orang dan berkata, aku akan memurnikan beberapa pil penyelamat hidup lagi. Kalian bisa keluar. Kemudian dia menatap teratai api dan berkata sambil tersenyum, bantu aku menyiapkan ramuan untuk pil kehidupan ilahi. Semua orang berbalik dan meninggalkan ruang kultivasi. Teratai api segera mengeluarkan tas kosmos dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Berikutnya. Kinfei yang fokus pada pemurnian pil. Kakek, kita sudah selesai. Ye Suer dan lelaki tua berpakaian linen keluar dari bangunan kayu dan tersenyum pada Ye Zhong yang berdiri di halaman. Tapi Ye Zhong nampaknya tidak mendengarnya. Kakek, Ye Suer melangkah maju dan menatap Ye Zhong dengan curiga. Ah, Ye Zhong tersadar dan menatap mereka berdua, apakah kalian sudah selesai? Ya, Ye Suer mengangguk. Pria tua berpakaian linen itu menatap Ye Zhong dan bertanya, kamu tampak gelisah. Apakah terjadi sesuatu? Tidak. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, itu Ye Cheng dan Li Buer. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Bagaimana kakek kedua menyinggungmu lagi? Kata Ye Suir. Saya baru saja mengiriminya pesan dan dia bilang akan segera kembali. Namun, dalam sekejap mata, dia mengabaikan saya. Kata Ye Chong. Bagaimana mungkin? Biarkan aku mencoba. Ye Suer tidak mempercayainya dan mengeluarkan kristal gambar. Namun setelah beberapa saat, Ye Cheng tidak menanggapi. Ini. Ye Suer tidak bisa tercengang. Orang tua berpakaian linen itu berkata dengan khawatir, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja sekarang. Aku pikir Ye Cheng pasti telah disesatkan oleh Li Buer dan bersekongkol untuk membodohiku. Ye Zong berkata dengan marah. Uhuk-uhuk. Kakek, jangan selalu berkata begitu tentang dia. Li Buer sebenarnya cukup baik. Kita bicarakan nanti saja. Kakek kedua sudah sangat tua. Apakah dia membutuhkan Li Buer untuk menyesatkannya? Ye Suer tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang dia merasa bahwa di mata kakeknya, Li Buer bisa menyesatkan semua orang. Kau masih membelanya. Ye Zong memelototi Ye Suer. Ye Suer tersenyum malu dan berkata, jangan marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Zong merenung sejenak dan menyingkirkan kristal gambar itu. Dia berkata tanpa daya, aku akan mengirim kalian ke Pulau Naga Ilahi terlebih dahulu. Bagaimana dengan Li Buer dan kakek kedua? Kata Ye Suer. Li Buer, aku sudah yakin bahwa dia ingin memancing di perairan yang bermasalah dan masuk neraka. Adapun kakek keduamu. Dia mungkin dihasut oleh Li Buer. Aku akan mengirim kalian ke Pulau Naga Ilahi terlebih dahulu, lalu pergi ke dataran untuk melihat-lihat. Aku yakin aku tidak akan bisa menemukan mereka. Ye Zong mendemus dingin. Kemudian, dia mengaktifkan altar dan menghilang bersama mereka berdua. Setelah fajar, Ye Zong benar-benar pergi ke dataran secara pribadi untuk berpatroli. Di luar dataran, ada lautan manusia. Namun karena terlalu banyak orang, dia tidak dapat memastikannya satu per satu. Segera, dia berbalik dan pergi dengan perut penuh amarah. Hari lainnya berlalu. Pagi-pagi. Bahkan ada lebih banyak orang berkumpul di luar dataran. Karena hari ini adalah hari di mana neraka akan terbuka. Sekilas, lautan manusia itu tak berujung. Semua orang memandang dataran itu, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Di keramaian. Ada dua lelaki tua yang tidak mencolok, berpakaian hitam. Mereka berambut putih dan memegang tongkat jalan di tangan mereka. Di tangan salah satu lelaki tua itu, bahkan ada seekor serigala emas kecil. Jika Ye Zong masih bisa mengenali kita setelah kita menyamar seperti ini, maka dia benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Sebelum masuk neraka, apapun bisa terjadi, kita tidak boleh ceroboh. Itu benar. Kedua orang ini adalah Kinfei Yang dan orang gila. Adapun serigala emas kecil, itu adalah serigala bermata putih. Sejak datang ke dunia kuno, serigala bermata putih telah berkultivasi dalam pengasingan dan jarang muncul. Hampir tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Jadi, dibandingkan dengan Kinfei Yang dan Mat Man, itu jauh lebih aman dan tidak perlu takut dengan penyelidikan Ye Zong. Dan sebelum datang ke dataran, Kinfei Yang telah mengirim Wang Ki, Lei Bing, dan Jiang Da Fei kembali. Lei Bing dan Wang Ki juga telah berhasil mencapai puncak alam sembilan surga. Orang gila itu tiba-tiba menunjuk ke arah kerumunan di sebelah kiri dan berkata dengan suara rendah, Lihatlah orang-orang di sana, mereka tampaknya tidak sederhana. Hmm. Kinfei Yang menoleh dengan terkejut dan melihat lima atau enam pria dan wanita setengah baya berdiri bersama dalam diam. Dan aura mereka semua tersembunyi, membuat orang sulit melihat tembus pandang mereka. Dan lelaki tua di sana, kultivasinya juga tak terduga. Menurutku, dia pastilah seorang ahli alam abadi. Orang gila itu menunjuk seorang lelaki tua berambut putih di sebelah kanan. Alam abadi. Jantung Kinfei Yang berdebar kencang dan dia menoleh untuk melihat. Orang tua berambut putih itu terlihat sangat biasa dan tidak memiliki teman di sampingnya, tetapi ekspresinya sangat tenang. Untuk bisa begitu tenang saat ini, kultivasinya pasti luar biasa. Aku ingin tahu berapa banyak ahli alam abadi yang datang kali ini, kata orang gila melalui telepati. Lalu mengapa mereka menyembunyikan kultivasi mereka? Serigala bermata putih merasa curiga. Omong kosong. Tentu saja mereka menyembunyikan budidaya mereka. Itu karena tidak semua orang berhubungan dengan ras naga. Mereka juga takut menjadi sasaran para naga. Singkatnya, tujuan mereka pergi ke neraka Raja Neter adalah untuk mencari peluang dan mereka tidak ingin berurusan dengan siapapun. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Terutama pertikaian antara naga dan istana pembantai naga. Pikiran orang gila. Jika mereka ingin sendiri, lalu mengapa mereka pergi ke neraka Raja Neter? Serigala bermata putih mendengus. Kinfe yang berkata, setiap orang punya aspirasinya masing-masing, kita tidak boleh memaksakan beberapa hal. Itu benar. Kali ini saat kita memasuki neraka Raja Neter, kita tidak boleh pamer. Kami akan bersembunyi di bawah payung naga dan perlahan-lahan mencari peluang. Si gila mengangguk. Suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dari pegunungan Dewa Naga. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian istana Dewa Naga. Kinfe yang bahkan punya kesan terhadap beberapa wajah mereka. Mereka adalah murid-murid istana Dewa Naga dan juga akan pergi ke neraka Raja Neter. Tentu saja. Ini bersifat sukarela. Selama kamu tidak takut mati, itu terserah padamu. Kinfe yang melirik dan menemukan bahwa ada tidak kurang dari seratus ribu orang. Jumlah ini hanyalah setetes air di lautan bagi istana Dewa Naga. Tampaknya sebagian besar orang di istana Dewa Naga cukup rasional. Orang gila berbisik. Kinfe yang mengangguk. Suara mendesing. Tidak lama setelah itu, tiga kelompok orang lainnya tiba dengan cara yang megah. Masing-masing pihak memiliki tidak kurang dari seratus ribu orang. Dan mereka semua mengenakan pakaian istana Dewa Naga. Tunggu. Saya rasa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gumam Kinfe yang. Ada sedikit kecurigaan di mata matman. Kultivasi orang-orang ini tidak rendah, hampir semuanya berada di alam sembilan surga. Mereka nampaknya berasal dari istana Naga Ilahi Barat, Selatan, dan Timur. Benar saja, pembukaan neraka Raja Neter membuat seluruh tanah suci gelisah. Beberapa orang berbisik. Ternyata mereka berasal dari istana Naga Ilahi Barat, Selatan, dan Timur. Kinfe yang dan si gila tiba-tiba mengerti. Bukankah Hubaicuan dan Duyuntian juga akan pergi ke neraka Raja Neter? Cepat temukan mereka, di mana mereka. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. 2572 Setelah mencari dengan hati-hati selama beberapa saat, Kinfe yang dan matman akhirnya menemukan Duyuntian dan matman di antara kerumunan. Mereka berdua berdiri di perkemahan istana Dewa Naga Timur dan Barat. Namun dibandingkan sebelumnya, mereka sekarang sangat rendah hati. Berdiri di tengah kerumunan, mereka terdiam dan aura mereka tersembunyi. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan terlihat. Apakah menurutmu mereka memasuki istana Dewa Naga Timur dan Barat dengan alasan yang sama denganmu, yaitu demi Batu Takdir Ilahi? Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Batu Takdir Ilahi Kinfe yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku meremehkan mereka, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan Batu Takdir Ilahi? Kamu sungguh meremehkan mereka. Sebenarnya, mereka berdua cukup kuat, tetapi karena mereka tidak memiliki artefak dan teknik ilahi yang menantang surga, dibandingkan denganmu, mereka jauh lebih lemah. Kata orang gila dalam hati. Memang, mereka tidak terlihat setua itu, tetapi dengan tingkat kultivasi seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa. Mungkin saat kau memasuki neraka Raja Neter, kau akan mengerti betapa mengerikannya mereka. Serigala bermata putih menggema. Karena di neraka Raja Neter, semua kartu truf Kinfe yang akan dibatasi. Pada waktu itu, dia hanya bisa mengandalkan kultivasi dan kekuatannya sendiri untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Barangkali, ia bahkan bisa menderita kerugian besar di tangan keduanya. Saya harap begitu. Kinfe yang berbisik. Bagaimanapun, mereka semua adalah tuan muda istana pembantai naga. Jika mereka terlalu lemah, maka itu tidak akan menyenangkan. Namun, dibandingkan mereka berdua, dia lebih penasaran dengan tuan muda di selatan. Bahkan Huoyi dan naga emas cakar lima tidak dapat mengetahui identitas orang ini, seolah-olah orang ini tidak ada sama sekali. Orang yang begitu misterius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kinfe yang memandang istana dewa naga bagian selatan. Istana dewa naga selatan juga memiliki ratusan ribu orang. Tetapi setelah mengamati cukup lama, Kinfe yang masih belum tahu siapa tuan muda ini. Atau mungkin orang ini tidak datang sama sekali. Titik. Matahari sudah terbit tinggi di langit. Desir. Tiba-tiba. Dua sosok turun ke dataran, dan aura mengerikan menyelimuti seluruh tempat. Itu Yezong dan pemuda itu. Pria muda itu menguap, tampak putus asa. Ular piton salju itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan hinggap di bahu pemuda itu. Ular itu tampaknya terpengaruh oleh pemuda itu karena juga tampak mengantuk. Dia juga ingin memasuki neraka raja dunia bawah. Orang gila itu menatap pemuda itu dengan kaget. Semuanya sesuai harapan saya. Kinfe yang mentransmisikan suaranya. Apa maksudmu? Orang gila itu terkejut dan bertanya. Latar belakang pemuda ini tidak diketahui, dan kekuatannya tidak terduga. Yezong pasti tidak akan merasa nyaman meninggalkannya di istana dewa naga. Kinfe yang mentransmisikan suaranya. Itu benar. Si gila mengangguk. Salam, kepala olah besar. Orang-orang dari timur, selatan, barat, dan istana dewa naga semuanya setengah berlutut di udara untuk menyambutnya. Sebagai ketua balai agung istana dewa naga, dia tentu saja terkenal di tanah suci. Selain orang-orang dari istana dewa naga, semua orang juga membungkuk. Cepat, beri penghormatan. Kinfe yang menyeret orang gila itu dan segera membungkuk. Mengapa saya harus tunduk? Orang gila itu menatapnya dengan tidak senang. Jika semua orang memberi hormat, tetapi kita tidak, bukankah itu akan menarik perhatian, Yezong? Kinfe yang berkata dalam hati. Si gila mengangguk tanda mengerti. Memang, mereka tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian. Sebenarnya. Untungnya, Kinfe yang memikirkan hal ini, kalau tidak mereka pasti akan ketahuan oleh Yezong. Karena saat semua orang membungkuk, tatapan mata Yezong bagaikan obor, menyapu semua orang. Jelas sekali, dia sedang mencari Kinfe yang. Karena menurut penampilan Kinfe yang yang biasa di istana dewa naga, dia pasti akan berdiri dengan punggung tegak. Namun hasilnya mengecewakannya. Apakah dia tidak datang? Yezong mengerutkan kening. Mustahil. Bocah nakal ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia pasti bersembunyi di tengah kerumunan. Dia bahkan membungkuk bersama orang lain. Betapa salahnya. Lalu orang tua ini ingin melihat seberapa lama Anda bisa bertahan. Yezong memutar matanya dan berteriak, semuanya, berlututlah untuk orang tua ini. Apa? Berlutut? Ekspresi Kinfe yang dan orang gila itu membeku. Mengapa kita harus berlutut? Seseorang bertanya dengan bingung. Di antara mereka, banyak juga yang tidak mau berlutut. Yezong berkata dengan tulus, neraka membutuhkan puluhan ribu orang untuk bersujud sebelum muncul. Ini omong kosong, kan? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Itu pasti omong kosong. Orang tua ini tahu bahwa kita tidak akan mudah berlutut pada siapapun, jadi dia sengaja melakukan ini. Kinfe yang berkata dalam hati. Makin tua jahe, makin pedas rasanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu mengerutkan kening. Kinfe yang tidak mengatakan apa-apa dan melirik yang lain. Semua orang saling memandang dan akhirnya mempercayai kata-kata Yezong dan berlutut di tanah satu demi satu. Mereka bodoh. Serigala bermata putih terdiam. Jangan salahkan mereka. Itu karena mereka tidak tahu apapun tentang Raja Neter atau neraka. Yezong yang memiliki keputusan akhir. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Bocah nakal, kau masih terlalu tak berpengalaman untuk mempermainkan orang tua ini. Orang tua ini tidak percaya kamu akan berlutut. Yezong diam-diam mencibir dan memperhatikan semua orang yang hadir. Segera. Semua orang berlutut, dan hanya Kinfe yang dan orang gila itu yang masih berdiri. Yezong segera menatap keduanya dan berteriak dengan dingin. Mengapa kalian tidak berlutut? Mendengar teriakan Yezong, semua orang juga memandang Kinfe yang dan orang gila itu. Kinfe yang tersenyum pahit. Dia berbalik dan menatap semua orang. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan kecepatan seperti petir. Ini bukan pil, tetapi pil ilusi. Karena dia ingin kembali ke penampilan Libuer, dia harus meminum pil ilusi. Jika dia minum pil itu, dia akan langsung mengembalikan penampilan aslinya. Orang gila itu pun tersenyum tak berdaya lalu mengeluarkan sebuah pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Mulut Yezong segera terangkat membentuk senyum puas. Salam, guru. Salam, kepala olah besar. Keduanya terbang, ekspresi mereka penuh dengan frustrasi. Yezong bercanda, neraka akan segera terbuka, jadi kenapa kalau kamu berlutut? Guru, Anda tidak bisa melakukan ini. Kinfei yang tidak puas. Mengapa kamu masih terlihat tidak bahagia? Tahukah kau bahwa untuk menemukanmu, orang tua ini memeras otaknya untuk menemukan metode ini? Yezong diam-diam berteriak dengan marah. Kinfei yang segera berkata, Maaf, maaf, ini salah murid ini, tapi murid ini benar-benar ingin pergi ke neraka. Tidak. Yezong menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dalam hati, Segera pergi ke pulau naga ilahi. Orang gila, kau juga pergi. Tidak pergi. Keduanya menggelengkan kepala. Yezong langsung meniup jenggotnya dan melotot, Lalu mentransmisikan suaranya, Tahukah kau betapa berbahayanya neraka? Aku tidak tahu. Tapi kami tidak takut. Kinfei yang berkata dalam hati. Anda. Yezong menatap Kinfei yang dengan marah. Mengapa dia begitu keras kepala? Yezong, kenapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Akan lebih baik jika wawasan mereka juga semakin luas. Pemuda di sebelahnya tiba-tiba berkata, Yezong mendengus dingin, Kau mengatakannya dengan baik, Tapi saat mereka menghadapi bahaya, Kau akan melindungi mereka. Tuan muda ini akan melindungi mereka. Pemuda itu tertegun. Kinfei yang dan orang gila itu segera melemparkan pandangan memohon pada pemuda itu. Pemuda itu menggelengkan kepala dan tersenyum seraya berkata, Baiklah, Tuan muda ini akan melindungi mereka. Hah. Yezong tercengang, Dia benar-benar setuju. Tuan, Masalah keamanan sudah teratasi, Anda tidak akan keberatan sekarang, kan? Kinfei yang tertawa diam-diam. Tatapan mata si orang gila beralih saat dia melihat ke arah Yezong dan berkata, Sebenarnya, Aku memasukin raka raja dunia bawah untuk bertemu Kinfei yang. Kinfei yang sedikit terkejut, Melirik orang gila itu, Dan buru-buru mengangguk, Murid ini juga ingin bertemu Kinfei yang. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Oke. Jangan menyesalinya jika saatnya tiba. Yezong mendengus melalui hidungnya. Terima kasih Tuan. Kinfei yang sangat gembira. Yezong melotot padanya dan bertanya dalam hati, Di mana Yezong? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Nak, Kamu masih mau masuk neraka atau tidak? Jika kau ingin pergi, Katakan yang sebenarnya pada orang tua ini. Yezong berkata dengan marah. Kinfei yang tidak berdaya, Dan berkata melalui transmisi suara, Saya tahu dia bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi. Di mana? Yezong mengerutkan kening. Dia bahkan tidak pergi ke Pulau Naga Ilahi. Apakah Ye Cheng bodoh? Apakah dia tidak tahu bahwa ada formasi waktu di Pulau Naga Ilahi? Bagaimana saya tahu? Kemarin, Dia mengirim pesan kepada murid ini dan hanya mengatakan bahwa kamu akan mengirim kami ke Pulau Naga Ilahi. Dia tidak mengungkapkan apapun lagi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun yang mudah untuk dikhawatirkan. Wajah Yezong dipenuhi kemarahan. Tuan Besar Aula Utama, Apakah neraka masih akan terbuka? Berapa lama kau akan membuat kami berlutut? Di bawahnya sudah ada orang yang tidak puas. Yezong memilah emosinya dan berkata tanpa ekspresi, Ini akan segera terbuka. Selesai. Yezong mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya. Dengan suara berdenting, Sebuah pintu batu muncul di depannya. Pintu batu itu seolah-olah terbuat dari darah. Warnanya benar-benar merah darah dan memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Lebih-lebih lagi. Di kedua sisi pintu batu itu, Ada tengkorak. Dua bola api berwarna merah darah melayang di rongga matanya, Membuatnya tampak sangat menyeramkan. Semua orang memandang pintu batu itu dengan rasa ingin tahu. Apakah ini neraka raja neraka? Bangkit! Mengikuti teriakan Yezong yang meledak-ledak, Pintu batu itu melayang di udara dan mulai mengembang tertiup angin. Aura mengerikan itu menjadi semakin mengerikan. Seolah-olah seorang raja iblis telah lahir, Dan cahaya darah mewarnai seluruh dataran menjadi merah. Akhirnya, Sebuah pintu batu raksasa yang tingginya ratusan kaki muncul entah dari mana. Aura mengerikan itu seakan-akan banyak raja iblis telah terbangun, Menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Aku tidak pergi. Aku juga tidak akan pergi. Pintu batu saja sudah memiliki aura mengerikan seperti itu. Lalu, Seberapa menakutkankah jika berada di dalam neraka? Sebelum pintu batu itu terbuka, Banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Bahkan para ahli terkuat yang tersembunyi di antara kerumunan Tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Membuka. Yezong berteriak dengan suara Dengan bunyi dentang keras, Pintu batu itu perlahan terbuka. Aura mengerikan yang lebih mengerikan lagi menyeruak keluar bagai airbah. Dalam sekejap, Semua orang merasakan seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang neraka, Dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Dalam hati mereka ada rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Tempat macam apakah neraka itu? Bagaimana aura mengerikan itu bisa begitu mengerikan? Mungkinkah itu benar-benar neraka yang legendaris? Aku benar-benar tidak akan pergi. Saya pergi sekarang. Seseorang berteriak ngeri, bangkit dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Jika ada yang memimpin, sudah tentu akan ada yang mengikuti. Untuk sementara waktu, ribuan orang melarikan diri dari tempat ini, ketakutan oleh aura mengerikan ini. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Kinfei yang dan si gila pun tidak bisa menahan rasa takut. Mereka telah mengalami banyak pembunuhan. Namun saat ini, dibalik aura mengerikan ini, mereka tak dapat menahan rasa takut. 2573 Yang paling menakutkan adalah aura pembunuh ini tampaknya dapat memengaruhi pikiran seseorang. Itu membuat seseorang merasa putus asa dalam hatinya. Melihat orang-orang itu melarikan diri, Yezong tidak menghentikan mereka dan berkata dengan ringan, belum terlambat untuk pergi sekarang. Pada saat ini, pada dasarnya semua orang ragu-ragu. Awalnya mereka menantikannya. Namun ketika mereka melihat terbukanya neraka, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Dentang Sekitar beberapa saat kemudian, pintu batu itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Sebuah lorong berwarna merah darah muncul. Merayu Merayu Mengaum Di lorong itu, angin bersiul dan cahaya darah melonjak. Dalam cahaya darah itu, tampaklah hantu-hantu yang meraum dan tertawa, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Akibatnya seluruh dataran tampak berubah menjadi api penyucian asura. Aku juga pergi. Tempat ini jelas bukan tempat yang pantas dikunjungi. Hidupku lebih penting. Bahkan lebih banyak orang meninggalkan daerah itu karena ketakutan. Bahkan banyak orang meninggalkan istana timur, selatan, barat, dan Dewa Naga. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang tersisa. Kebanyakan orang masih ingin masuk. Karena semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar peluangnya. Bagaimana mungkin memperoleh keberuntungan tanpa mengalami bahaya? Fiuh! Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Frenzy. Dia mendapati Frenzy sedang menatap lorong berwarna merah darah di pintu batu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Hal ini membuat Kinfei yang terdiam. Frenzy memang pantas disebut Frenzy karena sifatnya yang heboh. Dalam waktu setengah jam, pintu batu akan tertutup secara otomatis. Mereka yang ingin masuk harus melakukannya lebih awal. Teriak Yezong. Akan tutup setengah jam lagi. Semua orang terkejut. Kinfei yang melirik kerumunan dengan sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa dia tidak menemui seorang pun dari naga? Kepala Master Pavilion dan Kaisar Binatang tidak terlihat dimanapun. Namun, saat suara Yezong jatuh, tidak ada seorang pun yang memasuki pintu batu. Karena selain naga, mereka tidak tahu apapun tentang neraka dan tidak ingin menjadi umpan meriam. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba. Sosok itu melesat keluar dari kerumunan dan melesat menuju pintu batu bagai kilat. Hem. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah merah darah yang tampak seperti setan. Rambutnya yang panjang diwarnai merah karena darah. Terlebih lagi, tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Namun, tingkat kultifasinya sangat rendah. Dia hanya berada di tahap lanjutan dari tahap Dewa Perang. Mustahil. Beranikah kau memasuki neraka Raja Dunia bawah hanya dengan kultifasi Dewa Perang sukses besar? Semua orang bingung. Apakah anak ini mencari kematian? Yezong juga menatap pemuda berpakaian merah darah itu dengan heran. Siapakah yang menyangka bahwa orang pertama yang terbang menuju pintu batu akan menjadi Dewa Perang sukses besar? Bagaimana mungkin itu dia? Pada saat yang sama, Qin Fei yang bergumam sambil menatap punggung pemuda itu. Kamu kenal dia? Orang gila bertanya. Ya. Dia dari desa Yunsan. Namanya Li Feng. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Benar sekali. Pemuda berpakaian merah darah ini tidak lain adalah Li Feng yang telah pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Li Feng berhenti. Qin Fei yang bergumam. Namun, Li Feng tidak menghiraukannya. Dia bergegas masuk ke pintu batu tanpa menoleh ke belakang dan menghilang ke dalam terowongan. Dia memang berbeda dari sebelumnya. Qin Fei yang bergumam. Dia melirik si gila dan berkata, Ayo pergi. Keduanya bergegas memasuki pintu batu sementara Yezong tidak memperhatikan. Bajingan. Yezong tertegun sejenak, lalu dia mulai mengumpat dengan jengkel. Jangan khawatir. Tuan muda ini akan melindungi mereka dengan baik. Pemuda itu tersenyum tipis dan berjalan menuju pintu batu. Apa yang Anda tahu? Neraka Raja Neter bersifat acak. Yezong bergumam. Apa? Acak. Pemuda itu tertegun. Itu benar. Setelah masuk, semua orang akan muncul di tempat yang berbeda. Neraka Raja Neter tidak lebih kecil dari tanah suci. Jika kita tidak memberitahu mereka tempat pertemuannya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa menemukan mereka. Yezong sangat marah. Kalau begitu, jangan kita temukan mereka. Mari bertemu kembali. Mendengar ini, pemuda itu menguap dan menghilang melalui pintu batu. Tidak menemukannya. Ekspresi Yezong menegang dan dia menjadi semakin marah. Orang macam apa mereka ini? Tahukah mereka betapa mengerikannya Neraka Raja Neter? Kembali ke Kinfei Yang. Setelah memasuki terowongan berdarah, pandangannya langsung menjadi merah darah. Dia melihat kabut darah memenuhi sekelilingnya. Aura pembunuhnya sungguh mencengangkan. Dan kabut darah ini menyebar luas. Kabut itu dengan gila-gilaan menembus tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa entah itu tubuh fisiknya, kekuatan ilahi, atau darahnya, semuanya ditelan oleh kabut darah. Bahkan, kekuatan hidupnya pun mengalir menjauh. Melihat kelainan ini, ekspresi Kinfei Yang tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, Kakak senior gila, serigala bermata putih, apakah kamu merasakan vitalitasmu mengalir? Namun, suaranya bergema di sekelilingnya cukup lama, tetapi tidak ada jawaban. Kakak senior gila, serigala bermata putih. Kinfei Yang terkejut. Dia buru-buru berbalik dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda orang gila. Dia menatap lengannya. Serigala bermata putih juga telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang langsung terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa dia dan Matman telah memasuki pintu batu bersama-sama. Serigala bermata putih pun berada dalam pelukannya sepanjang waktu. Namun mengapa mereka menghilang dalam sekejap mata? Lagipula, dia sama sekali tidak merasakan apapun terhadap hilangnya si gila dan serigala bermata putih. Mengapa seperti ini? Teratai api, Nenek Buyut. Zao Tua. Huo Yi. Kinfei Yang berteriak lagi. Tetapi teratai api dan yang lainnya tidak menanggapinya. Dia buru-buru merasakan kastil kuno dan dunia kura-kura hitam, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa merasakan keberadaan kastil kuno dan dunia kura-kura hitam. Ini untuk sesaat. Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk kehilangan ketenangannya. Meskipun Yezong telah lama berkata bahwa setelah memasuki neraka raja dunia bawah, seseorang tidak akan bisa keluar atau masuk ke dalam benda suci spasial. Tetapi Kinfei Yang selalu berpikir bahwa bahkan jika seseorang tidak dapat masuk atau keluar dari objek ilahi spasial, mereka setidaknya dapat menghubunginya. Akan tetapi, dia tidak menyangka hal itu benar-benar akan memutus hubungan dengan objek ilahi spasial. Sifatnya telah menjadi sangat berbeda. Dengan kata lain. Mulai saat ini, apapun yang terjadi di luar, Fire Lotus dan yang lainnya tidak akan tahu. Demikian pula. Tidak peduli apa yang terjadi di kastil kuno dan dunia penyuh hitam, Kinfei Yang tidak akan tahu. Tenang. Kinfei Yang terus menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak boleh kehilangan ketenangannya. Akhirnya, setelah menarik nafas puluhan kali, dia menenangkan diri dan melihat sekelilingnya. Kabut darah memenuhi udara, dan dia hanya bisa melihat sejauh setengah meter. Kakinya tidak bergerak. Dengan kata lain. Dia sekarang berdiri di lorong berdarah. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang berjalan melalui lorong berdarah itu saat ini. Dan kecepatan pengangkutannya cukup cepat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lengannya lagi, tetapi tetap saja tidak ada jejak serigala bermata putih. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu ilusi? Dia mencubit lengannya dengan keras. Sakit, sakit sekali. Ini membuktikan bahwa itu bukanlah ilusi. Frenzy dan White Eye Wolf memang telah menghilang. Saya ceroboh. Aku seharusnya tidak mengejar Li Feng. Gumam Qin Fei Yang. Li Feng tidak mengejar, dan malah kehilangan Frenzy dan White Eye Wolf. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Tiba-tiba, tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat, dan gelombang pusing datang dari kepalanya. Hem. Qin Fei Yang terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu hanya kulit dan tulang. Kidan darahnya terkuras terlalu cepat. Dia buru-buru mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Namun, bahkan pil kehidupan ilahi dengan empat pil ki berbentuk naga tidak dapat mengisinya kembali tepat waktu. Dia mengeluarkan selusin pil kehidupan ilahi dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Energi kehidupan yang tak terbatas tiba-tiba meledak dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada tubuhnya yang hampir mengering. Tapi dia menemukan bahwa kabut darah yang mengalir ke tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Rasanya seperti gangren yang menempel pada tulang dan tidak bisa dihilangkan. Bahkan kekuatan ilahi tidak dapat menghilangkan atau memurnikannya. Saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Frenzy dan Serigala bermata putih lagi, dan matanya penuh kekhawatiran. Karena dia tidak menyangka kalau Frenzy dan Serigala bermata putih akan menghilang, maka pil yang dia persiapkan sebelumnya semuanya ada padanya. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Frenzy. Lagipula, Frenzy selalu sendirian di wilayah utara, jadi dia pasti punya banyak pil. Namun Kinfei yang sangat mengenal Serigala bermata putih. Belum lagi pil kehidupan ilahi, dia mungkin bahkan tidak punya satupun ramuan obat pada dirinya. Meskipun dia tidak tahu di mana Serigala bermata putih dan si gila berada, dia tahu bahwa mereka pasti mengalami hal yang sama dengannya. Mungkinkah Serigala bermata putih meninggalkan lorong itu hidup-hidup dan memasuki neraka Raja Neter? Anak Serigala, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kinfei yang bergumam. Tidak ada gunanya khawatir sekarang, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hati. Neraka Raja Neter, pelanggarnya akan mati. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depannya, bagaikan guntur. Darah Kinfei yang langsung mengalir deras. Apa itu? Kinfei yang terkejut dan mendongak. Tetapi kabut darahnya terlalu tebal dan dia tidak dapat melihat apapun. Terlebih lagi, kecuali raungan itu, dia tidak merasakan aura menakutkan apapun. Namun, Namun, Kinfei yang dapat merasakan bahwa krisis fatal sedang mendekat dengan cepat. Jadi, Kinfei yang memejamkan mata dan memperhatikan gerakan di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuh dan pikiran Kinfei yang menegang, dan dia melangkah ke samping tanpa ragu-ragu. Tepat saat dia menjauh, sebuah kepalan tangan sebesar batu kilangan muncul dari kabut darah. Meskipun pukulan ini tidak mengenai Kinfei yang, namun angin meneru meniup Kinfei yang, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini, Kinfei yang segera membuka matanya, dan wajahnya penuh kengerian. Hanya angin yang dibawa tinjunya saja sudah membuatnya terluka parah. Betapa kuatnya pemilik tinju ini. Pikiran pertamanya adalah mengaktifkan formula pembunuh, tetapi dia tiba-tiba teringat pada kekuatan aturan yang disebutkan oleh Yezong dan dengan tegas melupakan ide ini. Beraninya kau menghindar. Tinju itu tersembunyi dalam kabut darah. Raungan itu terdengar lagi. Dan itu tepat di sebelah telinga Kinfei yang. Tinju itu muncul sekali lagi. Hmm. Kinfei yang mendengus dingin, mengeluarkan tongkat naga melingkar, dan dalam sekejap pulih, lalu menghantamnya dengan tongkat itu. Ledakan. Tinju dan tongkat naga melingkar saling bertabrakan dengan keras. Kinfei yang sekali lagi terlempar. Lengannya juga terguncang oleh kekuatan yang menakutkan itu, dan dagingnya terkoyak. Bahkan tongkat naga melingkar pun ada retakannya. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Perlu diketahui bahwa tongkat naga melingkar merupakan artefak dewa legendaris, tetapi tongkat itu patah karena sebuah pukulan. Semut yang lemah seperti itu berani datang ke neraka Raja Neter. Kau akan mati di sini demi aku. Suara itu terdengar lagi, dan dipenuhi dengan rasa jijik yang kuat. 2574. Musuh misterius sekali lagi mencoba membunuh Kinfei yang. Kali ini bukan kepalan tangan, melainkan tangan raksasa seukuran pengki. Kelima jari itu bagaikan batang besi, berayun ganas ke arah Kinfei yang. Ledakan. Kinfei yang terpental di tempat, darah mengucur keluar dari tubuhnya. Tongkat naga melingkar juga terkoyak-koyak. Setelah Kinfei yang menstabilkan tubuhnya, dia cepat-cepat menyimpan tongkat naga melingkar, mengeluarkan puluhan pil kehidupan ilahi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak mati. Musuh misterius itu terkejut, suaranya melayang. Kinfei yang melirik kabut darah di sekitarnya dan berteriak, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah saya yang sebenarnya. Kali ini, kau pasti akan mati. Musuh misterius itu sangat meremehkan. Kekuatan ilahi yang mengerikan, seperti air pasang, menerobos lapisan kabut darah dan melonjak menuju Kinfei yang. Apakah kamu benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur? Kinfei yang berteriak marah, mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Energi tak terlihat, seperti letusan gunung berapi, melonjak keluar dari ujung jarinya. Teknik penghancuran jiwa Tidak sulit untuk menilai tingkat kultifasi lawan, itu pasti di tingkat Dewa Paragon. Karena jika tingkat kultifasi lawan berada di alam sembilan surga, dia pasti sudah mati sekarang. Jika mereka berdua berada di tingkat Dewa Paragon, teknik penghancur jiwa akan cukup untuk membunuh orang ini seketika. Karena teknik penghancuran jiwa dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang jiwa ilahi. Ini musuh misterius itu berseru. Ah! Momen berikutnya. Teriakan menyakitkan terdengar di kehampaan di sebelah kiri. Segera setelah. Tempat ini menjadi tenang. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau pikir aku kucing yang sakit. Kinfei yang mendengus dingin. Haha! Kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kucing yang sakit, kamu paling-paling hanyalah seekor cacing kecil yang menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara tawa musuh misterius. Apa? Tidak mati. Kinfei yang terkejut. Teknik membunuh yang dapat membunuh jiwa ilahi seseorang memang sangat kuat. Sayangnya, aku abadi dan tidak dapat dihancurkan. Musuh misterius itu tertawa terbahak-bahak. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakang Kinfei yang dan mencengkramnya, sambil berteriak, pergilah ke neraka. Kelima jari itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Kinfei yang dicengkram oleh tangan raksasa itu, dan tubuhnya sekecil semut. Darah mengalir keluar dari pori-porinya, dan tubuhnya yang fana pun berubah bentuk. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Kinfei yang berubah. Haha. Pasti sangat menyakitkan, kan? Pasti sangat menyedihkan. Aku bahkan belum memasuki neraka-raja neraka, dan aku akan mati di sini. Musuh misterius itu tertawa keras. Kau sedang mencari kematian. Kinfei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih bersih. Dentang. Mengikuti dengan saksama. Sebuah baju perang berwarna putih muncul. Baju itu berkilauan dengan cahaya ilahi, tak ternoda oleh setitik debu pun, tampak sangat ilahi. Seni ilahi tingkat berdaulat, sirah Dewa Surgawi. Begitu armor Dewa Surgawi muncul, rasa sakit di wajah Kinfei yang menghilang. Di saat berikutnya, gelombang api dan guntur meraung, dan aura penghancur menyelimuti segala arah. Seni ilahi tingkat berdaulat, seni ilahi api guntur. Apa? Seni ilahi tingkat berdaulat. Musuh misterius itu terkejut. Seni ilahi api guntur, aktifkan sepenuhnya. Kinfei yang meraung. Ledakan. Yang paling. Siapa? Siapa? Kumpulan petir raksasa membumbung tinggi ke angkasa, dan kekuatan guntur dan kilat berwarna merah menyala menyelimuti segala arah. Ah! Musuh misterius itu berteriak lagi. Tangan raksasa yang mencengkeram Kinfei yang juga dengan cepat melepaskannya dan kembali ke dalam kabut darah. Tapi kali ini, Kinfei yang dengan jelas menangkap posisi musuh misterius itu. Dengan lambayan tangannya, kumpulan petir itu segera berubah menjadi hujan deras, menyerbu ke arah musuh misterius itu. Kita akan bertemu lagi. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Haha! Setelah tertawa lancang, musuh misterius itu akhirnya menghilang, dan semuanya perlahan kembali normal. Namun, Namun, Kinfei yang tidak senang sama sekali. Kita akan bertemu lagi lain kali. Itu berarti orang ini belum meninggal. Aneh sekali bahwa dia tidak mati. Tunggu. Tiba-tiba, mata Kinfei yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah krisis berakhir, dia segera menyadari bahwa suara musuh misterius ini sepertinya agak familiar. Dia tampaknya pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan informasi relevan dalam ingatannya. Dia seharusnya telah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu tidak benar. Bertahun-tahun yang lalu, dia berada di Kinbesar, benua yang terlupakan, atau di keajaiban. Tunggu. Itu suatu keajaiban. Dia tampaknya mendengar suara ini dalam mukjizat itu. Dulu. Naga api. Mata Kinfei yang tiba-tiba bergetar. Benar saja, itu suara naga api. Itulah naga api yang menjaga pintu masuk ke dunia kura-kura hitam dan membunuh ayah ular piton api. Tunggu sebentar. Kinfei yang ingat dengan jelas bahwa naga api ini telah mencapai tingkat ketiga keajaiban, tetapi mengapa dia muncul di neraka Raja Neter. Mungkinkah hanya suara mereka yang mirip, dan itu bukan naga api. Tapi serupa, tidak mungkin sampai sejauh ini. Suara musuh misterius dan naga api itu persis sama. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah neraka Raja Neter ini adalah keajaiban tingkat ketiga? Benarkah demikian halnya? Kinfei yang sangat terkejut. Sejujurnya, dia sangat berharap itulah yang terjadi. Karena dengan cara ini, dia dapat memasuki keajaiban tingkat ketiga dan menemukan setan batin dan sepupu besar. Sebelum melihat mayat mereka, dia tidak mau percaya bahwa mereka benar-benar mati. Bahkan jika mereka benar-benar mati, dia akan menemukan mayat mereka dan mengirim mereka kembali ke kampung halaman. Neraka Raja Neter Tingkat ketiga keajaiban Jangan mengecewakanku. Gumam Kinfei yang Dari situasi sebelumnya, naga api tidak mengenalinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah libuer. Dan dia tidak menggunakan seni beladiri sebelumnya, seperti teknik pedang guyuan, teknik reruntuhan akhir, atau gerhana matahari dan bulan. Kali berikutnya mereka bertemu, naga api harus mati. Karena dia telah berjanji kepada ular piton api bahwa dia akan membantu membunuh naga api. Berikutnya, Kinfei yang tidak menghadapi bahaya lagi. Namun kengerian kabut darah juga membuatnya sangat cemas. Vitalitas, darah, dan kekuatan sucinya semuanya dilahap abis oleh kabut darah. Bahkan jiwa ilahinya pun perlahan mulai terancam. Jiwa ilahinya telah dilindungi oleh mutiara penstabil jiwa. Satu-satunya fungsi mutiara penstabil jiwa adalah melindungi jiwa ilahi. Pertama, di bawah perlindungan mutiara penstabil jiwa, kabut darah tidak dapat mendekati jiwa ilahi. Namun perlahan. Saat kabut darah di lautan kesadaran meningkat, mutiara penstabil jiwa secara bertahap mulai menjadi semakin kuat. Pada tingkat ini, pertahanan mutiara penstabil jiwa akan dihancurkan oleh kabut darah cepat atau lambat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki neraka Raja Neter? Kinfei yang mengerutkan kening, terus-menerus meminum pil kehidupan untuk mengisi kembali darah dan vitalitasnya. Dan dia juga mulai meminum pil kekuatan ilahi untuk mengisi kembali kekuatan ilahinya. Dia pun sangat senang. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk memurnikan sejumlah besar pil terlebih dahulu, kalau tidak, dia pasti akan tamat sekarang. Pada awalnya, dia telah memurnikan lebih dari 100 ribu pil kehidupan, ditambah pil lainnya, dia memperkirakan setidaknya akan ada 200 ribu pil. Sebelum neraka Raja Neter terbuka, dia memurnikan pil lainnya. Sekarang, dia membawa sedikitnya 500 ribu pil. Sebagian besarnya adalah pil kehidupan. Diikuti oleh pil kekuatan ilahi. Alasan mengapa jumlah pil kekuatan ilahi lebih sedikit adalah karena kristal ilahi juga dapat mengisi ulang kekuatan ilahi. Misalnya, Kinfei yang telah memurnikan ribuan pil debu surgawi. Pendeknya. Agar dapat bertahan hidup di neraka Raja Neter, ia telah melakukan persiapan yang matang. Hanya saja si orang gila dan serigala bermata putih, dia sekarang makin khawatir. Sebelum memasuki neraka Raja Neter, dia seharusnya memberikan beberapa pil kepada orang gila dan serigala bermata putih. Rasa kesal di hatinya muncul lagi. Dia tidak bisa menahannya. Hmm. Tapi pada saat ini, Kinfei yang tiba-tiba terkejut, sepertinya ada angin. Dia menutup matanya dan setelah mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa memang ada angin bertiup. Hanya saja anginnya sangat lemah. Kalau dia tidak merasakannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya. Langsung. Dia membuka matanya, dan secerca kegembiraan tampak di matanya. Karena ada angin, berarti pintu keluarnya tidak jauh. Tubuhnya secara otomatis bergerak melalui lorong itu. Waktu terus berlalu, angin pun semakin kencang bertiup, meniup baju dan rambutnya hingga berantakan. Sekitar 10 napas berlalu. Kabut darah di depannya mulai memudar secara bertahap. Saat kabut darah semakin menipis, Kinfei yang akhirnya melihat titik cahaya di depannya. Apakah itu pintu keluarnya? Kinfei yang bergumam. Kini setelah ada titik cahaya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuhnya bergerak cepat menuju titik cahaya itu dengan kecepatan kilat. Titik cahaya itu makin membesar dan perlahan menjadi lebih jelas. Itu adalah lingkaran cahaya besar, seperti bulan Purnama, memancarkan aura Dewa Suci. Melalui lingkaran cahaya itu, samar-samar orang sudah bisa melihat pemandangan di luar. Di luar lingkaran cahaya itu, ada daratan luas, yang tampak agak redup. Kekosongan itu juga tampak dipenuhi gumpalan kabut darah. Dan ada gunung, air, dan juga rumput dan pepohonan. Tetapi sekarang, apa yang dilihat Kinfei yang hanyalah puncak gunung es? Ledakan. Melihat pintu keluar semakin dekat, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Kinfei yang mengira itu adalah musuh, dan segera secara naluriah melihat sekeliling. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa aura itu berasal dari luar lingkaran cahaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke luar lingkaran cahaya. Tiba-tiba, seekor raksasa muncul di garis pandangannya. Itu sebenarnya raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan bentuknya mirip sekali dengan manusia. Ia memiliki hidung, mata, mulut, dan anggota tubuh. Kelihatannya seperti seorang pria setengah baya. Tubuhnya sangat tinggi dan kekar. Tubuh bagian atasnya terekspos, dan otot-ototnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang meledak-ledak. Kedua matanya sebesar batu kilangan. Tetapi anehnya, kedua matanya tampak seperti darah, bagaikan dua bulan darah. Aura yang dipancarkannya sungguh mengerikan. Ada penduduk asli di neraka. Melihat raksasa bermata darah itu, Kinfei yang tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Kepala ini terlalu besar, bukan? Dilihat dari aura yang dipancarkan raksasa bermata darah itu, dia setidaknya telah mencapai setengah langkah menuju alam surga ke-9. Ledakan. Retakan. Raksasa bermata darah itu semakin dekat dan dekat, langkah demi langkah di tanah. Setiap langkah yang diambilnya, gunung-gunung dan sungai-sungai akan runtuh, seolah-olah terjadi gempa bumi. Tunggu. Dia. Kinfei yang secara bertahap menyadari bahwa raksasa bermata darah itu tampaknya datang ke lingkaran cahaya. Hal ini karena tatapan raksasa bermata darah itu tertuju pada lingkaran cahaya, dan matanya yang besar berwarna merah darah dipenuhi rasa ingin tahu. Sepertinya lingkaran cahaya itu telah menariknya. Ini tidak bagus. Kinfei yang tersenyum pahit. Begitu dia keluar, dia harus menghadapi raksasa seperti itu, dan budidayanya tidak lemah. 2575. Raksasa bermata darah itu berhenti di depan lingkaran cahaya dan menatapnya dengan curiga. Sepertinya dia tidak bisa melihat Kinfei yang di dalamnya. Tiba-tiba, raksasa bermata darah itu mengangkat tangannya, yang lebih besar dari pengki, dan mendekati lingkaran cahaya. Saat ini, Kinfei yang juga mendekati lingkaran cahaya itu. Melihat tangan raksasa itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia secara naluriah ingin berhenti. Tetapi, tubuhnya bergerak otomatis dan dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kalau sampai dia tertangkap oleh raksasa bermata darah, dia mungkin akan diremukkan menjadi daging cincang. Ledakan. Kinfei yang melepaskan kekuatan sucinya dan hendak menyerang. Tapi pada saat ini, lingkaran cahaya itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Tangan raksasa bermata darah itu terhalang dari luar. Lebih-lebih lagi, sebuah kekuatan pantul yang kuat muncul dan melemparkan raksasa bermata darah itu. Dengan suara keras, raksasa bermata merah itu menghantam tanah di kejauhan. Sebuah gunung runtuh dan tanah hancur. Mengaum. Raksasa bermata darah itu bangkit dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ia mengangkat tinjunya yang besar dan meninju lingkaran cahaya itu. Saya tidak mungkin seberuntung itu. Saat ini, Kinfei yang sudah tiba di depan lingkaran cahaya dan hendak pergi. Dia mengeluh dalam hatinya. Kalau dia keluar sekarang, bukankah dia harus menerima pukulan ini? Tetapi, tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Fiuh! Kinfei yang menarik napas dalam-dalam. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan melawannya secara langsung. Ledakan. Dia dengan tegas mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan. Saat dia mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan, tubuhnya meninggalkan lingkaran cahaya. Tinju raksasa bermata darah itu hendak mengenainya. Dengan suara keras, tinju itu mendarat di tubuh Kinfei yang. Namun, dengan tubuh emas raja kebijaksanaan, dia tidak terluka sama sekali. Kinfei yang buru-buru mundur. Dia memandang lingkaran cahaya di langit dan melihat bahwa lingkaran itu menghilang dengan cepat. Raksasa bermata darah itu juga tercengang. Mengapa sepertinya ada benda kecil yang muncul? Dia melihat lingkaran cahaya yang menghilang dan melihat kekosongan di depannya. Ketika dia melihat Kinfei yang, jejak keterkejutan muncul di matanya. Bukankah orang ini masih terlalu muda? Pria besar, mari kita bicara baik-baik. Kinfei yang berkata sambil mundur, matanya penuh kewaspadaan. Namun, dapatkah raksasa ini mengerti bahasa manusia? Mendengar perkataan Kinfei yang, raksasa bermata darah itu tertegun. Kemudian, ia menatap Kinfei yang dengan marah. Mengaum. Tiba-tiba, raksasa bermata darah itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil meraum ke langit. Kemudian, ia mengangkat tangan raksasanya dan menamparkan ke arah Kinfei yang. Bagaimana situasinya? Kinfei yang tertegun sejenak, lalu dengan cepat berteleportasi. Dilihat dari auranya, makhluk besar ini memang sudah setengah langkah memasuki alam surga ke-9. Dalam situasi di mana dia tidak mampu mengaktifkan formula ilahi enam kata, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya melawan orang ini. Pertama-tama, tidak peduli seberapa kuat seni ilahi tingkat tertinggi, ia tidak akan mampu menembus penghalang alam utama. Bahkan jika dia bisa mengalahkan raksasa mata darah, dia akan terluka parah. Kedua, dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Siapa yang tahu kalau ada raksasa bermata darah lain di dekat sini? Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindarinya semampunya. Namun, raksasa bermata darah itu mengikutinya dari dekat di belakang. Dan kecepatannya lebih cepat dari Kinfei yang... Setiap langkah yang diambilnya mengguncang gunung-gunung seakan-akan terjadi gempa bumi. Aura kekerasan itu mengguncang bumi. Gunung-gunung runtuh satu demi satu dan jejak kaki besar tertinggal di tanah. Mata Kinfei yang berbinar. Tiba-tiba, senyuman tersungging di wajahnya, tetapi seketika menghilang tanpa jejak. Dia tidak pergi ke kastil kuno atau dunia penyuh hitam. Sebaliknya, dia mengaktifkan seni penyembunyian. Hem. Raksasa bermata darah sedikit terkejut saat mengamati kehampaan. Di mana dia? Perlahan-lahan. Aura jahat yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Si pendek terkutuk. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Raksasa bermata darah meraung. Setelah menghancurkan gunung-gunung di dekatnya, ia berbalik dan menghilang di Cakrawala. Di kejauhan. Di puncak gunung tertentu. Qin Fei yang berdiri di tepi tebing dan menatap punggung raksasa bermata darah dengan rasa takut yang masih tersisa. Orang ini sungguh menakutkan. Namun raksasa bermata darah ini benar-benar dapat berbicara dalam bahasa manusia. Awalnya dia mengira karena raksasa bermata darah itu merupakan penduduk asli neraka raja dunia bawah, maka perkataannya pasti akan berbeda. Dan dia pasti tidak akan mengerti. Namun dia tidak menyangka ternyata tidak ada bedanya dengan apa yang mereka katakan. Tetapi mengapa pria besar ini begitu membencinya? Kurcaci terkutuk. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kata-kata itu sepertinya mengandung kebencian yang mendalam. Tetapi, ini adalah pertama kalinya dia berada di neraka raja dunia bawah. Kebencian mendalam apa yang mungkin dia miliki terhadap raksasa bermata darah ini? Lupakan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia akan memahaminya perlahan di masa depan. Dia mulai mengamati dunia dengan rasa ingin tahu. Dunia ini sangat aneh. Matahari berwarna merah darah tergantung di langit. Bahkan awannya pun berwarna merah darah. Kelihatannya sangat mengerikan. Tanahnya tidak berbeda dengan dunia luar. Gunung-gunung mengjulang tinggi dan runtuh, puncak-puncaknya bertumpuk satu di atas yang lain, memancarkan aura yang megah. Lebih-lebih lagi. Ada juga tanaman yang sangat subur tumbuh di pegunungan. Hanya saja dia tidak mengenali satupun tanaman tersebut. Lebih-lebih lagi. Baik pohon maupun rumput, semuanya dipenuhi jejak cahaya merah darah. Qin Fei yang menarik pandangannya dan menatap puncak gunung di sekitarnya. Di puncak gunung, terdapat banyak rumput liar dan semak belukar, semuanya dipenuhi oleh gumpalan cahaya merah darah. Apa bedanya dengan ini? Qin Fei yang bergumam, sambil berjongkok di tanah, menemukan rumput ekor rubah hijau dan menatapnya dengan curiga. Rumput ekor rubah hijau ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang di luar. Satu-satunya perbedaannya adalah daunnya sedikit merah, membuat orang merasa seolah-olah ia tumbuh dengan menyerap darah. Tapi tiba-tiba, mata Qin Fei yang bergetar. Dia benar-benar merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengebor ke telapak tangannya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah gumpalan energi berwarna merah darah. Energi ini berasal dari rumput ekor rubah hijau di tangannya. Dan dia juga menemukan bahwa energi merah darah yang dipancarkan oleh rumput ekor rubah hijau sebenarnya sama dengan kabut darah di lorong itu. Ia memiliki kemampuan untuk merampas darah, melahap kekuatan ilahi, dan mengikis jiwa ilahi. Mungkinkah Qin Fei yang menatap matahari berwarna merah darah di langit? Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan matahari? Tiba-tiba, tubuh Qin Fei yang bergetar dan pusing di pikirannya datang lagi. Ia buru-buru membuang rumput ekor rubah hijau di tangannya, mencari sebuah batu, lalu duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Pusing ini sebenarnya bukan disebabkan oleh rumput Foxtel hijau. Energi yang terkandung dalam rumput ekor rubah hijau tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi jiwa ilahi. Kebenarannya adalah, kabut darah yang telah meresap ke dalam tubuhnya melalui lorong berdarah itu belum hilang. Pada saat ini, ia terus-menerus menghancurkan lapisan pelindung mutiara ilahi penenang jiwa. Jika kabut darah ini tidak segera dimurnikan atau dikeluarkan, niscaya akan mendatangkan ancaman besar baginya. Namun, setelah menunggu selama satu jam, mantra penyembunyian telah menghilang, tetapi kabut darah ini hanya disempurnakan sedikit. Ia pun berusaha mengeluarkan kabut darah itu dari tubuhnya, namun tidak berhasil. Kabut darah ini tampaknya telah berakar di tubuhnya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Qin Fei yang bangkit dan melihat sekeliling. Dia harus menemukan tempat tersembunyi untuk memurnikan kabut darah ini terlebih dahulu. Kalau tidak, sebelum dia bisa menemukan si gila dan serigala bermata putih, dia akan terkikis oleh kabut darah terlebih dahulu. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Qin Fei yang bergumam, membuka sebuah gua tempat tinggal di puncak raksasa di bawah kakinya, dan kemudian menyegel gua tempat tinggal tersebut dengan kekuatan dewa. Kemudian, dia duduk bersila di dalam gua, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, dan memulihkan kidan darah yang hilang sambil memurnikan kabut darah di tubuhnya. Apa-apaan tempat ini? Pada saat yang sama. Dilangit di atas hutan tandus tertentu. Seekor serigala emas kecil berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Itu benar. Itu adalah serigala bermata putih. Mati. Tiba-tiba. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Seekor raksasa bergegas keluar dari hutan tandus di bawah. Itu juga raksasa bermata darah. Namun berbeda dengan raksasa yang ditemui Kinfei Yang, itu adalah seorang wanita. Tubuhnya sangat kekar. Tingginya juga lebih dari 10 meter. Dia mengenakan baju sirah hitam dan memiliki aura yang ganas. Lebih jauh lagi, kultivasinya telah mencapai alam sembilan surga awal. Hem. Serigala bermata putih terkejut, lalu berbalik menatap raksasa bermata darah. Apa-apaan ini? Saat serigala bermata putih masih linglung, raksasa itu tiba. Tinjunya yang sebesar pengki menghantam serigala bermata putih itu bagai sebuah meteor. Serigala bermata putih itu mundur selangkah dan menghindari pukulan itu. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Hei, 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 bisakah kau tidak bertarung begitu melihatku? Lagi pula, saya seorang pasifis. Kalian bandit asing, kalian semua pantas mati. Raksasa bermata darah itu meraung dan merentangkan kelima jarinya. Tangannya yang besar mengeluarkan suara angin dan guntur yang memekakkan telinga saat ia menamparkan serigala bermata putih itu. Bandit. Yang asing. Serigala bermata putih berhenti sejenak dan bertanya, Jadi, kamu penduduk asli neraka raja dunia bawah. Akan tetapi raksasa bermata darah mengabaikannya, matanya yang berwarna merah darah berkilat ganas bagaikan mata binatang buas. Sepertinya Anda benar-benar penduduk asli tempat ini. Saya khawatir tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Anda datang di waktu yang tepat. Serigala bermata putih itu menyeringai. Ledakan. Aura mengerikan muncul. Itu adalah alam surga ke-9 setengah langkah. Setelah memakan pil kekacauan yin yang, ia berhasil melewati dua tahap dan melangkah ke alam surga ke-9 setengah langkah. Kemudian, serigala bermata putih mengangkat cakarnya dan menghantamkannya ke raksasa bermata darah. Dari jauh, tampak seperti seekor nyamuk kecil yang bertabrakan dengan seekor gajah. Namun, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Meskipun tingkat kultifasi raksasa bermata darah satu tingkat lebih tinggi daripada serigala bermata putih, serigala bermata putih berhasil menghalau raksasa bermata darah dengan satu cakarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raksasa bermata darah terus mundur, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Aku memberimu kesempatan. Ceritakan semuanya padaku, atau aku akan memakanmu hidup-hidup. Si tak tahu terima kasih itu berjalan menuju raksasa bermata darah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Pada saat yang sama. Di langit di atas lembah. Seorang pemuda berpakaian hitam berlari menyelamatkan diri, tubuhnya berlumuran darah. Pemuda ini adalah orang gila. Di belakang orang gila itu ada seekor macan tutul hitam. Macan tutul itu panjangnya beberapa ratus meter. Matanya tampaknya terbuat dari darah. Kultifasinya juga telah mencapai setengah langkah alam surga ke-9. Mengapa orang yang datang kali ini begitu lemah? Dewa tertinggi yang lemah berani datang ke neraka raja dunia bawah. Bukankah kau sedang mencari kematian? Berhentilah berlari. Tak ada gunanya. Macan tutul hitam bermata darah dengan santai mengikuti di belakang si gila dan tertawa. Nampaknya ia sedang menggoda matman. Persetan denganmu. Jika kau memiliki kemampuan, tunggu aku menerobos ke alam surga ke-9 dan lihat bagaimana aku akan menghajarmu sampai mati. Si gila sangat marah. Dia baru saja memasuki neraka raja dunia bawah dan belum mengetahui situasinya, tetapi dia disergap oleh binatang buas ini dan terluka parah. 2576. Menunggu sampai kau mencapai alam sembilan surga. Mengapa kau tidak bilang tunggu sampai kau mencapai alam abadi? Macan tutul bermata darah mencibir. Alam abadi. Hati si gila bergetar ketika dia berkata dengan heran, apakah ada ahli alam abadi di sini? Aku hanya bercanda, apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Bagaimana bisa ada ahli alam abadi di neraka raja neter? Macan tutul bermata darah mencibir. Sialan kau, apa ada gunanya bermain-main denganku? Si gila langsung murka saat gelombang energi darah mengalir keluar. Dalam sekejap mata, sebuah area berwarna darah muncul dan menutupi seluruh area. Domen setan darah. Domen setan darah dapat menyebabkan kultifasi lawan turun empat tingkat minor. Akan tetapi, kultifasi macan tutul bermata darah tidak menunjukkan tanda-tanda menurun sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Macan tutul bermata darah melirik domain setan darah dan menatap curiga ke arah si gila. Si gila tak dapat menahan senyum pahitnya. Seperti yang diharapkan. Tak peduli seberapa hebatnya teknik dewata, selama belum berada pada level penentang surga, takkan mampu menembus penghalang alam utama. Sekarang. Dia adalah dewa paragon kesuksesan besar dan hanya sedikit lagi dari dewa paragon kesempurnaan. Akan tetapi meski begitu, domain setan darah tak berguna melawan macan tutul bermata darah yang setengah langkah dari alam sembilan surga. Betapa frustasinya. Kalau saja dia bisa menggunakan teknik penentang surga, binatang buas tahap setengah alam abadi bisa dibunuh hanya dengan lambayan tangannya. Sepertinya hanya itu saja yang kamu punya. Membosankan, kaisar ini akan memberimu hadiah, jadilah makanan kaisar ini. Macan tutul bermata darah menggeram dan menerkam si gila. Ini adalah neraka Raja Neter. Si gila tak dapat menahan rasa putus asanya. Binatang, mati. Tapi pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Seorang lelaki tua berjubah hitam datang dari kiri seperti kilat. Itu dia. Si gila berbalik dan terkejut. Orang tua berjubah hitam itu datang dengan agresif dan menamparkan macan tutul bermata darah. Mengaum. Macan tutul bermata darah melolong ketika darah berceceran di langit. Kuat. Si gila bergumam. Orang tua berjubah hitam ini berada di alam surga kesempurnaan agung ke-9. Lelaki tua berjubah hitam itu berhenti dan menatap si gila. Kau si gila. Ya. Orang gila itu menganggup dan membungkuk. Salam, tuan naga leluhur. Benar sekali. Orang tua berjubah hitam ini adalah naga leluhur dari klan naga hitam. Orang gila itu tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang akan ditemuinya di neraka Raja Dunia bawah adalah gregen leluhur naga hitam. Mengapa kamu berlarian? Jika aku tidak bertemu denganmu secara kebetulan, kau pasti sudah menjadi mayat. Naga leluhur naga hitam berkata dengan marah. Apa maksudmu? Orang gila itu tertegun. Mengapa orang tua ini mengkhawatirkannya? Baiklah. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Dengan tingkat kultifasimu, jika tidak ada yang melindungimu, kau pasti akan mati. Setelah naga leluhur naga hitam selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke arah barat. Orang gila itu melirik punggung naga leluhur hitam dan segera mengejarnya. Dia bertanya dengan curiga, bagaimana kau bisa mengenalku? Yezong lah yang mengatakan itu. Kata naga leluhur naga hitam. Kepala balai besar. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Sebelum memasuki neraka Hades, dia menyuruh kami para naga untuk membawa kamu dan libu, er bersama kami jika kami bertemu denganmu. Naga leluhur naga hitam berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitu. Si gila menganggup tanda mengerti. Lihatlah kalian, kalian bahkan tidak menanyakan situasi di neraka Hades sebelum masuk. Bukankah kalian sedang mencari kematian? Jika bukan karena wajah Yezong, aku tidak akan peduli dengan orang bodoh sepertimu. Bagaimana dengan libu, er? Naga leluhur naga hitam bertanya. Aku tidak tahu. Saya juga bingung. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Apa yang membingungkan? Teleportasi di neraka Hades bersifat acak. Sekalipun kalian terikat bersama, kalian akan terpisah begitu kalian mencapai neraka Hades. Kata naga leluhur naga hitam. Jadi begitu. Orang gila itu bergumam dan bertanya, lalu kemana kita sekarang? Naga leluhur naga hitam berkata, ke tempat berkumpul. Perkampungan. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Kami para naga telah mengunjungi neraka Hades berkali-kali. Dan setelah menjelajahinya berkali-kali, meskipun kami tidak mengenal tempat ini seperti punggung tangan kami, kami tetap mengetahui situasi dasarnya. Oleh karena itu, setiap kali sebelum memasuki neraka Hades, kami akan terlebih dahulu menyiapkan tempat berkumpul. Semuanya, setelah memasuki neraka-raja neraka, kita akan berkumpul di sini. Kata naga leluhur naga hitam. Jadi begitu. Si gila menganggup tanda mengerti. Naga leluhur naga hitam meliriknya dan berkata, cepat perbaiki kekuatan jahat di tubuhmu, kalau tidak cepat atau lambat itu akan menggerogoti jiwamu. Kekuatan jahat. Orang gila itu tertegun. Itu kabut darah di tubuhmu. Kabut darah ini, baik kami maupun penduduk asli neraka Hades, kami semua menyebutnya kekuatan jahat. Dan ini adalah salah satu ancaman terbesar neraka Hades. Kata naga leluhur naga hitam. Ancaman terbesar. Orang gila itu tertegun dan mengerutkan kening, tidak mungkin, mengapa aku merasa itu tidak memengaruhiku. Apa? Naga leluhur naga hitam segera berhenti di kehampaan dan berbalik menatap Matman dengan kaget. Dia tidak terpengaruh. Bagaimana itu mungkin? Orang harus tahu bahwa kekuatan jahat ini bahkan dapat merusak seorang ahli seperti dia jika dia tidak berhati-hati. Saya rasa. Apa kekuatan jahat ini? Bukan saja tidak memengaruhi saya sama sekali, tetapi bahkan memberi saya rasa keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Faktanya, saya bahkan dapat menyerap energi jahat untuk memperkuat kultivasi saya sendiri. Kata orang gila. Apa? Rasa keintiman. Saya bahkan bisa menyerapnya. Naga leluhur naga hitam terkejut. Setiap kali neraka hades terbuka, dia akan masuk, tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Monster macam apa anak ini? Yezong tidak salah menilai dia. Dia adalah monster. Si gila pun mengernyitkan dahinya. Mungkinkah, itu ada hubungannya dengan teknik yang menantang surga yang aku kembangkan? Mata naga leluhur naga hitam berbinar ketika senyum mengembang di wajahnya dan bertanya, Si gila kecil, apakah kamu tertarik menjadi murid tuan ini? Hah! Orang gila itu tertegun. Naga leluhur yang bermartabat benar-benar ingin menerima manusia sebagai muridnya. Kalau hal ini didengar orang lain, rahang mereka pasti akan ternganga. Jika kau menjadi murid tuan ini, maka statusmu di Tanah Suci tidak akan lebih rendah dari libu air. Dan kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Pulau Naga Ilahi. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Pulau Naga Suci milikku memiliki susunan waktu yang sangat kuat. Hal terpenting adalah Anda dapat menikmati sumber daya yang hanya dapat diimpikan oleh orang lain. Naga leluhur naga hitam berkata sambil tersenyum, penuh godaan. Namun orang gila membencinya dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang susunan waktu Pulau Naga Ilahi? Itu tidak dapat dibandingkan dengan kastil kuno sama sekali. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan susunan waktu istana pembunuh naga, apa yang bisa dibanggakan? Namun, ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan naga. Itu. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Orang gila itu ragu-ragu. Agar tuan ini menyukaimu, itu adalah akumulasi jasa leluhurmu. Apa yang harus kau pikirkan? Terus terang saja, apakah Anda setuju atau tidak? Naga leluhur naga hitam tidak senang. Ini. Orang gila itu tampak ragu-ragu. Jika kau tidak setuju, tuanku akan meninggalkanmu sekarang. Tuan ini ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup di sini. Naga leluhur naga hitam mencibir. Saya. Baiklah, tuanku. Tidak, aku setuju. Si gila menganggup tak berdaya. Lebih seperti itu. Naga leluhur naga hitam terkekeh dan berkata, Tuan ini juga telah mendengar dari Yezong bahwa dengan karaktermu, tidak perlu untuk menekannya. Apakah begitu? Kalau begitu tuanku tidak akan bersikap sopan. Karena aku telah mengakui kamu sebagai tuanku, apakah ada hadiah ucapan selamat? Orang gila itu menyeringai. Wajah leluhur naga hitam tiba-tiba menjadi gelap. Dia benar-benar tidak sopan sama sekali. Dan kemudian ada serigala bermata putih. Saat ini, raksasa bermata darah betina tergeletak tak bergerak di tanah setelah dipukuli hingga babak belur. Bagaimana itu? Apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku? Serigala bermata putih melompat ke leher raksasa dan tertawa bangga. Sang raksasa melotot ke arah serigala bermata putih, namun ia tidak dapat menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya. Jangan menatapku seperti itu. Aku sebenarnya sangat baik. Ayo, kita ngobrol enak. Bagaimana situasi di neraka Raja Neter ini? Di mana artefak yang menantang surga dan teknik yang menantang surga biasanya disembunyikan? Serigala bermata putih hanya duduk di hidung raksasa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Artefak yang menentang surga. Teknik yang menantang surga. Raksasa bermata darah tercengang. Serigala bermata putih memegang dagunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bilang kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang artefak dan teknik yang begitu suci? Raksasa bermata merah merasa dirugikan. Benar-benar. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Raksasa bermata merah mengangguk. Kalau begitu, bukankah kamu tidak berguna? Serigala bermata putih berkata sambil berpikir. Mata raksasa bermata merah bergetar, dan buru-buru berkata, tapi aku bisa memberitahumu sesuatu yang lain. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan tertawa. Aku tidak menyangka kau takut mati. Kalau begitu, katakan saja padaku. Situasi seperti Kinfei yang ilmuwan gila, dan serigala bermata putih terjadi di mana-mana di neraka Raja Neter. Membantu. Di langit di atas gunung tertentu, Dewa Paragon Sempurna berpakaian hitam dihancurkan oleh cakar singa yang menyala-nyala. Suara mendesing. Ada sebuah sungai berwarna merah darah dan seorang dewa ilahi sempurna yang setengah baya dengan hati-hati terbang ke arahnya. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang buas besar meraung keluar dari sungai dan menelan lelaki paru baya itu dalam sekali telan. Di tepi danau, Seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang mengamati danau itu dengan cermat. Mereka tidak saling mengenal. Mereka kebetulan turun di dekat situ, jadi mereka bepergian bersama dan bisa saling menjaga. Kultivasi mereka tidak lemah. Pria itu adalah Dewa Paragon Sempurna, dan wanita itu adalah Dewa Paragon Agung. Tapi tiba-tiba, seekor raksasa bermata darah menyerbu keluar dari danau. Kultivasi raksasa bermata darah ini berada di alam surga ke-9 besar. Orang luar. Mati. Melihat mereka berdua, raksasa mata darah tertegun sejenak. Kemudian, ia mengamuk dan menginjak mereka berdua. Pergi ke benda suci spasial. Wanita itu berteriak. Pria itu meraih wanita itu, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki benda suci spasial itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, kaki raksasa bermata darah mendarat dan keduanya diinjak-injak menjadi pasta daging. Di langit di atas danau. Seorang manusia di alam surga ke-9 kecil sedang bertarung dengan raksasa bermata darah. Mata darah yang juga berada di alam surga ke-9 kecil. Orang ini telah menguasai keterampilan Dewa Tingkat Puncak dan senjata Dewa Tingkat Puncak. Dia sangat percaya diri. Namun, raksasa bermata darah itu tiba-tiba mengeluarkan kapak raksasa yang panjangnya puluhan meter dan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu ayunan kapak. Baik tubuh maupun jiwanya hancur. 2.577 Singkatnya, terlalu banyak orang yang meninggal. Banyak orang bahkan tidak sempat melihat neraka Raja Neter sebelum mereka mati di tangan raksasa bermata darah dan para binatang buas. Mereka yang memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri setidaknya berada di alam sembilan surga. Para Dewa Paragon, Raja, dan Dewa Perang itu hanya bisa menunggu kematian. Namun jika mereka bertemu dengan raksasa bermata darah dan binatang buas di alam sembilan surga, maka manusia di alam sembilan surga pun akan musnah. Lebih-lebih lagi, tidak bisa memasuki benda ilahi luar angkasa juga merupakan pukulan yang fatal. Banyak orang tidak mengetahui hal ini sebelum mereka datang. Oleh karena itu, benda-benda yang dapat menyelamatkan nyawa seperti ramuan, semuanya ditempatkan di benda ilahi luar angkasa. Bahkan ada beberapa orang yang menaruh artefak ketuhanan mereka pada benda-benda ketuhanan spasial. Dan sebelum memasuki neraka Raja Neter, mereka punya rencana. Misalnya, pria dan wanita, memangnya kenapa kalau mereka dalam bahaya? Asal mereka memasuki benda ilahi luar angkasa, tak akan ada masalah untuk bersembunyi. Namun kenyataannya kejam. Ketika mereka benar-benar memasuki neraka Raja Neter dan menemui bahaya, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memasuki benda suci luar angkasa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan ganda bagi hati dan pikiran mereka. Mereka yang berkemauan kuat baik-baik saja, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jalan. Adapun mereka yang tekadnya lemah, mereka langsung terjerumus dalam keputus asaan. Seseorang harus tahu. Di tempat seperti itu, jika Anda sudah putus asa, berarti Anda sudah menunggu kematian. Dalam waktu kurang dari sehari, sepertiga orang yang memasuki neraka Raja Neter telah meninggal. Berengsek! Mengapa para naga tidak memberitahu kita sebelumnya bahwa kita tidak dapat memasuki benda suci luar angkasa di neraka Raja Neter? Bukankah ini akan membawa kita pada kematian? Saya ingin kembali. Tuhan, bisakah kau mengeluarkan aku dari neraka Raja Neter? Saya tidak ingin mati. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Keputus asaan dan ketidakberdayaan menyelimuti seluruh neraka Raja Neter. Namun sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ini adalah pelajaran yang didapat dari darah. Jangan melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuanmu. Di hari yang sama. Di suatu tempat di neraka Raja Neter, ada sebuah kota kuno yang besar. Tidak ada kota di prefektur ilahi yang dapat dibandingkan dengan skala kota kuno itu. Kota itu meliputi area seluas jutaan mil. Setiap bangunan di dalamnya setinggi gunung, mengjulang hingga ke awan. Bahkan rumah paling biasa pun tingginya beberapa ratus meter. Di dalam kota itu, tinggallah raksasa bermata merah yang tak terhitung jumlahnya. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara raksasa bermata merah ini. Sama seperti di luar, tempat itu ramai dengan aktivitas. Dan di tengah kota berdiri sebuah istana yang sangat tinggi. Istana itu gelap gulita dan memancarkan aura kuno. Di dalam istana, raksasa bermata merah setinggi 100 meter sedang duduk di singgah sana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Di bawah mereka berdiri sekelompok raksasa. Raksasa bermata merah ini tingginya puluhan meter, seperti gunung kecil. Kalian semua sudah menerima beritanya, kan? Raksasa setinggi 100 meter itu melirik raksasa di bawah dan bertanya. Suaranya bagaikan guntur, memekatkan telinga. Para raksasa di bawah mengangguk setuju. Dikatakan bahwa selain naga ilahi, ada juga banyak kurcaci. Lagi pula, ada mijet yang baik dan yang jahat. Bahkan ada sampah seperti dewa perang. Ini hanyalah sebuah provokasi terhadap ras iblis darah kita. Berikan perintah segera, buru mereka, termasuk naga-naga suci yang menjijikkan itu. Raksasa setinggi 100 meter itu berteriak. Ya. Kelompok raksasa itu menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan bergegas keluar dari aula. Naga. Sialan, kali ini, aku pasti akan menangkap kalian semua sekaligus. Mari kita lihat apakah kalian berani datang ke neraka Raja Neterward untuk merebut benda-benda suci kita di masa depan. Raksasa bermata darah setinggi 100 meter itu mendengus dingin, memancarkan aura pembunuh yang menusuk tulang. Bahkan para naga pun tahu tentang hal itu. Jelaslah bahwa para raksasa ini telah bertarung dengan para naga lebih dari sekali. Perburuan akan segera dimulai. Namun, berbeda dengan dunia luar. Di dunia luar, biasanya manusialah yang memburu makhluk lain. Namun, di dunia ini, manusia menjadi mangsa. Ini termasuk naga. Setengah tahun kemudian. Di tengah perjalanan menuju gunung raksasa, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Ia tampak bersemangat. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Selama setengah tahun terakhir, dia telah memurnikan kabut darah di tubuhnya. Baru saja, dia akhirnya memurnikan untai yang terakhir kabut darah. Butuh waktu setengah tahun untuk menyelesaikan pemurniannya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya memurnikan kabut darah. Kemana saya harus pergi selanjutnya? Qin Fei Yang berdiri di pintu masuk gua dan mengamati pegunungan dan sungai di luar. Dia belum pernah merasa begitu tersesat sebelumnya. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dan setelah setengah tahun, dia tidak tahu bagaimana keadaan si gila dan serigala bermata putih. Ledakan. Retakan. Tiba-tiba, gelombang pertempuran datang dari jauh. Ada pertempuran. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia segera terbang ke udara dan mengamati sekelilingnya. Karena ada pertempuran, pasti ada seseorang. Namun pergerakannya sangat kecil. Setelah Qin Fei Yang mengonfirmasinya berulang kali, dia akhirnya memastikan bahwa pergerakan itu berasal dari timur laut. Mengaum. Tepat saat Qin Fei Yang hendak terbang ke arah timur laut, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari pegunungan di bawah. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru menunduk. Ia melihat seekor binatang buas bergegas dengan mulut berdarah. Itu sebenarnya tikus hitam. Tidak. Seharusnya tidak disebut tikus. Seharusnya disebut tikus. Karena tubuh tikus itu terlalu besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Bulu hitam pekat di sekujur tubuhnya seperti jarum baja, memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Lebih-lebih lagi. Matanya juga berwarna merah darah dan penuh niat membunuh. Namun. Untungnya, budidaya tikus raksasa ini hanya pada tingkat sempurna dewa abadi. Bahkan seorang dewa abadi yang sempurna berani menerkamku. Kau benar-benar mengira aku kucing yang sakit. Qin Fei Yang sangat marah. Dia melangkah maju dan meninju tikus raksasa itu. Tikus raksasa itu segera melolong kesakitan dan menghantam pegunungan di bawahnya seperti bola karet. Hem. Namun, wajah Qin Fei Yang menunjukkan sedikit keterkejutan dan menatap tinjunya. Ada beberapa luka di tinjunya dan darah mengalir keluar. Jelas dia terluka oleh rambut tikus raksasa itu ketika dia meninjunya. Hal ini membuat Qin Fei Yang merasa sangat tidak percaya. Bulu pada tikus raksasa itu begitu keras sehingga dapat melukai tubuhnya. Seseorang harus tahu. Dia sekarang adalah dewa abadi yang sempurna. Dengan kekuatan tubuhnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan dewa abadi yang sempurna. Dan tikus raksasa ini hanyalah seorang dewa abadi yang sempurna. Tampaknya binatang buas neraka tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Qin Fei Yang bergumam dan mengabaikan tikus raksasa itu. Dia berbalik dan menyerang ke arah timur laut. Kurcaci, kau menyakitiku, dan kau masih ingin pergi. Tapi pada saat ini, tikus raksasa itu dengan marah menyerbu ke langit dan meraung ke arah Qin Fei Yang. Kerdil. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat tikus raksasa itu dan mengerutkan kening. Apakah kamu berbicara tentang aku? Siapa lagi yang ada di sini selain kamu, kurcaci? Tikus raksasa itu tertawa sinis. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Binatang-binatang buas di neraka sungguh menarik. Klan iblis darah telah memerintahkan perburuan besar-besaran untuk menangkap kalian, para kurcaci. Dan kamu sangat tidak beruntung karena telah bertemu kami. Tikus raksasa itu tertawa sinis. Klan setan darah. Qin Fei Yang tercengang. Apa ini? Tunggu. Kita. Qin Fei Yang buru-buru melihat ke arah pegunungan di bawah. Mungkinkah ada tikus raksasa lain yang bersembunyi di bawah? Haha. Saudara-saudara, marilah dan nikmatilah hidangan lesat ini. Tikus raksasa itu tiba-tiba tertawa. Ledakan. Pada saat itu, tanah di segala arah mulai bergetar hebat dan retak hebat. Qin Fei Yang buru-buru menoleh, dan wajahnya tak bisa tidak menjadi pucat. Di bawah mereka, tikus-tikus hitam raksasa melonjak keluar dari tanah yang rusak. Kelompok demi kelompok. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang melihat ratusan tikus hitam raksasa. Dan kultivasi mereka semua adalah dewa abadi yang sempurna. Bahkan ada banyak dewa abadi yang sempurna. Sangat banyak. Qin Fei Yang terdiam. Tampaknya dia telah menemukan sarang tikus. Di bawah tanah, sejumlah besar tikus raksasa melonjak keluar. Pada akhirnya, ada sekitar 5 hingga 600 tikus raksasa yang mengelilinginya, berdesakan rapat. Qin Fei Yang melirik semua tikus raksasa dan bertanya dengan curiga, bisakah kalian menjawab pertanyaanku dulu? Apa sebenarnya klan setan darah itu? He he. Klan setan darah adalah penguasan raka. Membunuh. Tikus besar yang muncul pertama kali tertawa dan meraum dengan ganas. Sekelompok tikus raksasa segera menerkam Qin Fei Yang, mata mereka yang berdarah memancarkan cahaya haus darah. Di mata mereka, Qin Fei Yang adalah makanan lesat. Kelan setan darah, penguasa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mereka sebenarnya memerintahkan untuk memburu mereka. Tampaknya banyak orang di neraka telah meninggal dalam 6 bulan terakhir. Hal ini membuatnya semakin khawatir terhadap orang gila dan serigala bermata putih. He he. Apakah kamu tidak akan melawan? Tapi tidak ada gunanya menolak. Tikus-tikus raksasa di sekitarnya bagaikan air pasang, sangat ganas, dan hendak menenggelamkan Qin Fei Yang. Tiba-tiba, suatu kekuatan aneh yang tak terlihat, dengan Qin Fei Yang sebagai pusatnya, meluncur ke segala arah. Teknik penghancuran jiwa. Ia mengabaikan semua pertahanan dan langsung memusnahkan jiwa. Pada saat itu, tikus besar di segala arah jatuh dengan kaku ke tanah. Dalam sekejap, semua tikus raksasa itu musnah. Qin Fei Yang memastikan bahwa jiwa tikus-tikus raksasa ini memang telah dimusnahkan, dan kemudian dia menyebarkan teknik penghancuran jiwa. Langsung, dia menatap matahari berwarna merah darah di langit. Apakah neraka adalah tingkat ketiga dari keajaiban itu? Di mana naga api sekarang? Ledakan. Fluktuasi pertempuran yang datang dari kejauhan menjadi semakin jelas. Jelas sekali. Pertempuran di sana sedang bergerak ke sini. Qin Fei Yang mengumpulkan pikirannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat bagai kilat. Lihat, itu kurcaci manusia. Bunuh dia. Tapi masih dalam perjalanan. Dia terus-menerus diserang binatang buas. Binatang-binatang buas ini, tanpa kecuali, ukurannya sangat besar, matanya berwarna merah darah, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Qin Fei Yang membunuh beberapa orang, namun dia tidak meneruskan pertarungan. Karena dia mendapati bahwa jumlah binatang buas di neraka berada di luar imajinasinya, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Namun dia beruntung karena tidak bertemu dengan binatang buas apapun di alam surga ke-9. Akhirnya, dia melihat medan perang di depannya. Itu adalah raksasa bermata darah. Dan ketika dia melihat wajah raksasa bermata darah, wajahnya tiba-tiba membeku. Itu benar-benar jalan sempit bagi musuh. Itu benar. Itu adalah raksasa bermata darah yang mengejarnya setengah tahun lalu. Kultifasinya berada di alam surga setengah langkah ke-9. Qin Fei Yang menahan auranya hingga ekstrim, mendarat di puncak gunung, berdiri di belakang batu besar, dan menatap lawan raksasa bermata darah. Hah! Langsung! Mata Qin Fei Yang menampakkan sedikit keterkejutan. Ini benar-benar suatu kebetulan. Orang yang bertarung dengan raksasa bermata darah sebenarnya adalah Wu Bai Chuan. Tapi itu tidak benar. Dia ingat kalau kultifasi Wu Bai Chuan tampaknya berada di puncak alam surga ke-9, mengapa dia tidak bisa mengalahkan raksasa bermata darah yang berada di alam surga ke-9 setengah langkah. 2578 Dia tidak hanya bertemu dengan raksasa bermata darah, tetapi dia juga bertemu Wu Bai Chuan. Qin Fei Yang tidak menunjukkan dirinya. Karena dia bukan tandingan raksasa bermata darah atau Wu Bai Chuan. Hukum neraka Raja Neter membuatnya sangat pasif. Namun kesempatan ada di tangannya. Meskipun kultifasi Wu Bai Chuan jauh lebih tinggi darinya, tidak sulit membunuhnya selama dia memahami waktu yang tepat. Ledakan. Retakan. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Gunung-gunung hancur dan tanah runtuh. Tidak ada satupun binatang buas yang berani mendekat. Kultifasi Wu Bai Chuan ditekan ke setengah langkah alam sembilan surga. Dia bisa saja mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi dia menahan kekuatannya. Apa yang coba dia lakukan? Qin Fei Yang bingung. Wu Bai Chuan juga tampaknya berada dalam kondisi yang buruk. Dia bahkan tampak dirugikan. Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu? Kalau tidak, mengapa dia menekan kultifasinya? Dia bahkan berpura-pura lemah. Qin Fei Yang tidak berani bertindak gegabuh. Seperti yang dikatakan ilmu Wan Gila dan Serigala bermata putih, meskipun Wu Bai Chuan lemah di depannya, mereka sekarang berada di neraka Raja Netter. Karena itu, dia tidak bisa meremehkan orang ini. Mengaum. Raksasa bermata darah terus meraung saat kekuatan ilahi berwarna merah darah mengalir di sekujur tubuhnya. Kekuatan satu pukulannya cukup untuk menghancurkan bumi. Tunggu. Jejak kebingungan merayapi wajah Qin Fei Yang. Ruang di sekitar mereka tidak hancur dalam pertempuran sekuat itu. Itu tidak masuk akal. Orang harus tahu bahwa pertempuran antara para ahli tingkat ini dapat dengan mudah menghancurkan bumi. Mungkinkah ruang di neraka Raja Netter lebih kuat daripada ruang di dunia kuno? Manusia kurcaci, pergilah ke neraka. Saat ini, raksasa mata merah melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung sambil mengayunkan tinjunya yang seukuran batu kilangan ke arah Wu Bai Chuan dengan aura yang merusak. Wu Bai Chuan tidak menghindar. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya kembali. Ledakan. Dua tinju, satu besar dan satu kecil, beradu dan menghasilkan suara keras. Gelombang energi yang merusak menyebar ke segala arah bagaikan gelombang pasang. Qin Fei Yang melihat bahwa situasinya tidak baik, dia dengan tegas mengaktifkan teknik penyembunyian dan meninggalkan puncak gunung. Tepat setelah dia mundur, gunung besar tempat dia berdiri hancur di tempat. Engah. Sementara itu, Wu Bai Chuan memuntahkan darah dan terpental seperti bom. Mengapa kamu masih menyembunyikan kultifasimu? Qin Fei Yang berdiri di kehampaan dan menatap Wu Bai Chuan yang terbang menjauh, alisnya bertautan erat. Wah. Pada akhirnya, Wu Bai Chuan menabrak gunung di kejauhan, dan beberapa puncak besar diratakan satu demi satu. Raksasa bermata darah berdiri tegak di udara, auranya yang ganas menyapu langit. Ia melirik pegunungan dari jauh, lalu berbalik dan pergi. Menurut pendapatnya, Wu Bai Chuan sudah mati. Haha. Tapi tiba-tiba, terdengar ledakan tawa. Raksasa bermata darah terkejut. Ia berhenti dan berbalik untuk melihat gunung itu lagi. Wuih. Sosok berdarah melesat ke langit. Siapa lagi kalau bukan Wu Bai Chuan? Dia tidak mati. Raksasa bermata darah itu langsung dipenuhi amarah. Tubuhnya yang besar berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Wu Bai Chuan. Kamu ingin membunuhku? Wu Bai Chuan tersenyum meremehkan. Gumpalan energi petir muncul dari tubuhnya. Ini. Qin Fei yang terkejut. Energi petir itu berwarna hitam dan bagaikan ular hitam yang melata di kehampaan. Setiap gumpalan mengandung aura yang dapat menghancurkan dunia. Raksasa bermata darah itu juga berhenti di kehampaan dan menatap kilat hitam itu. Tampak ada jejak keseriusan di matanya. Hal ini disebabkan karena energi petir mendatangkan rasa bahaya yang besar kepadanya. Dengan tingkat kultifasimu, kau hanya seekor semut di mataku. Tahukah kamu mengapa aku belum serius denganmu? Karena aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh ras setan darah. Tetapi pada akhirnya, kamu hanya sedikit lebih kuat dan memiliki tubuh yang lebih kuat. Tidak ada yang istimewa tentang dirimu. Wu Bai Chuan melangkah maju ke arah raksasa bermata darah. Dia dikelilingi oleh petir dan tampak meremehkan. Dia dari ras setan darah. Qin Fei yang sedikit terkejut saat dia melihat raksasa bermata darah. Dia akhirnya mengerti bahwa Wu Bai Chuan sedang menguji kekuatan raksasa bermata darah. Lagi pula, ras setan darah adalah makhluk yang tidak dikenal. Dan ras iblis darah adalah penguasan raka. Mereka pasti harus melawan lebih banyak raksasa bermata darah di masa depan. Ada pepatah yang sangat bagus. Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Inilah sebabnya Wu Bai Chuan menekan tingkat kultifasinya ke alam setengah langkah surga ke-9 dan bertarung dengan raksasa bermata darah. Karena mereka berada di level yang sama, mereka jelas bisa menguji kekuatan satu sama lain. Orang harus mengakui bahwa Wu Bai Chuan memang orang yang sangat cerdas. Qin Fei yang tidak dapat menahan senyum kecut saat dia memikirkan kecurigaannya. Dia mengira Wu Bai Chuan sedang merencanakan sesuatu. Dia harus mengubah kecurigaannya. Kadang-kadang dia bahkan bisa menakuti dirinya sendiri sampai mati. Raksasa bermata darah tiba-tiba berbalik dan terbang menjauh. Meskipun besar, ia sangat cepat. Hem. Wu Bai Chuan tercengang. Qin Fei yang juga terkejut. Pria besar ini tahu cara berlari. Sekarang kamu ingin lari. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan petir segera berubah menjadi gelombang hitam dan menyerbu ke arah raksasa bermata darah. Mengaum. Raksasa bermata darah segera melolong karena ditenggelamkan oleh kekuatan petir. Setiap sambaran petir bagaikan bila pisau tajam yang menusuk tulang. Luka-luka terus bermunculan di tubuhnya yang besar. Beberapa luka begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Untuk sesaat. Daging dan darah berceceran di mana-mana dalam kehampaan. Darah mewarnai sekeliling menjadi merah. Petir hitam. Gumam Qin Fei yang. Petir ini terbentuk dari kekuatan suci Wu Bai Chuan. Dengan kata lain. Kekuatan ilahi Wu Bai Chuan adalah kekuatan petir. Ini cukup langka. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa kekuatan petir hitam tampaknya bahkan lebih kuat daripada jenis petir lainnya. Tampaknya orang ini tidak bisa dianggap remeh. Mengaum. Raksasa bermata darah itu meraung kesakitan. Daging dan darahnya hampir hancur oleh kekuatan petir. Bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Hmm. Qin Fei yang mengamati tulang-tulang raksasa bermata darah dan menemukan bahwa tulang-tulang di sekujur tubuhnya berwarna merah darah. Ras iblis darah. Ras macam apa ini? Di dunia manusia, ada cara untuk mati yang disebut pemotongan tubuh. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakannya. Wu Bai Chuan tertawa dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tampaknya menyiksa orang lain adalah suatu kesenangan. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini hanya pertarungan biasa. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Apakah perlu menyiksa pihak lain seperti ini? Selusin nafas kemudian. Raksasa bermata darah itu kini hanya tinggal kerangka saja. Senyum di wajah Wu Bai Chuan menjadi semakin cerah. Apakah hanya ini saja yang dapat kalian manusia lakukan? Tetapi ketika Qin Fei yang dan Wu Bai Chuan mengira raksasa bermata darah itu pasti akan mati, raksasa bermata darah itu tiba-tiba berhenti berteriak dan menatap Wu Bai Chuan. Apa? Kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga ini membuat ekspresi kedua orang itu tanpa sadar menjadi kaku. Masih punya tenaga untuk bicara? Tidak. Bukan karena ia memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi ia tidak lemah sama sekali. Itu benar. Mereka tidak merasakan sedikitpun kelemahan dalam suara raksasa bermata darah. Seperti yang dikatakan para naga, kalian manusia memang sejenis makhluk bodoh, tak tahu apa-apa, tak berarti, dan hina. Apakah kau benar-benar memahami kekuatan ras iblis darah? Raksasa bermata darah itu tiba-tiba meraung. Aura mengerikan tiba-tiba jatuh dari langit. Qin Fei yang dan Wu Bai Chuan menatap langit pada saat yang sama. Mereka menemukan bahwa aura itu berasal dari matahari berwarna merah darah di langit. Cahaya merah darah yang terang jatuh dari matahari dan mendarat di raksasa bermata darah bagaikan kilat. Langsung. Raksasa bermata darah yang tadinya hanya tinggal kerangka, dengan cepat menumbuhkan daging baru. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Luka-luka raksasa bermata darah telah disembuhkan. Bagaimana ini mungkin? Baik Qin Fei yang maupun Wu Bai Chuan tercengang. Ini sungguh aneh. Luka serius seperti itu disembuhkan dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas. Selama matahari jahat masih ada, ras iblis darah tidak akan mati. Raksasa bermata darah melangkah maju dan menginjak kepala Wu Bai Chuan seperti dewa iblis. Ledakan. Wu Bai Chuan langsung terinjak ke tanah. Matahari jahat. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menatap matahari berwarna merah darah dengan curiga. Kekal. Apakah bercanda? Bahkan seorang ahli tahap abadi tidak akan berani mengatakan bahwa dia abadi. Kamu pikir kamu siapa? Raungan marah Wu Bai Chuan datang dari tanah. Gemuruh. Tanah langsung berguncang. Tubuh besar raksasa bermata darah juga mulai bergetar. Hem. Raksasa bermata darah itu terkejut. Dia terus menginjak Wu Bai Chuan. Aku tidak peduli apakah kamu dari ras setan darah atau bukan. Jika kamu membuatku marah, kamu akan mati. Wu Bai Chuan tiba-tiba meraung, saat kultivasi yang telah ditekannya akhirnya meledak. Tahap awal, tahap awal, tahap fenomenal, tahap lengkap, dan tahap lengkap sembilan surga. Apa? Raksasa bermata darah terkejut. Dia masih menyembunyikan kekuatannya. Ledakan. Saat kekuatan Wu Bai Chuan mencapai puncaknya, raksasa bermata darah langsung terlempar. Kaki yang menginjak Wu Bai Chuan juga hancur berkeping-keping oleh pukulan Wu Bai Chuan. Wu Bai Chuan melangkah keluar dari tanah selangkah demi selangkah. Wajahnya sangat gelap. Dia menatap raksasa bermata darah dan tersenyum. Abadi. Dia bergegas di depan raksasa bermata darah dan meninju kepala raksasa bermata darah itu dengan petir hitam. Dengan suara keras, kepala raksasa bermata darah itu langsung hancur. Darah berceceran di mana-mana. Mengaum. Raksasa bermata darah itu terlempar lagi dan menabrak gunung. Ia memegang kepalanya yang pecah dan melolong kesakitan. Karena kamu tidak bisa mati, maka aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Wu Bai Chuan tertawa sinis. Ia melangkah lagi dan tiba di atas raksasa mata darah. Ia segera mengaktifkan petir hitam dan membombardir raksasa mata darah. Raksasa bermata darah melolong kesakitan. Dia tidak menyangka Wu Bai Chuan masih menyembunyikan kekuatannya. Apakah rasanya enak? Wu Bai Chuan tertawa. Mengaum. Raksasa bermata darah meraung lagi. Matahari jahat di langit mengirimkan seberkas cahaya merah darah lagi. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Petir hitam berubah menjadi air terjun dan melesat ke arah sinar merah darah. Namun. Sinar cahaya merah darah menembus petir hitam dan memasuki tubuh raksasa bermata darah. Apa? Wu Bai Chuan tercengang. Qin Fei Yang juga tercengang. Petir hitam itu terbentuk oleh kekuatan ilahi. Bagaimana mungkin petir itu tidak mengenai sinar cahaya merah darah dari matahari jahat? 2579. Dengan bantuan cahaya berdarah itu, luka di tubuh raksasa bermata darah pun cepat sembuh. Apa-apaan benda ini? Wu Bai Chuan merasa jengkel. Dia tidak memberi kesempatan kepada raksasa bermata darah untuk bernapas dan menyerangnya dengan petir hitam. Segera. Raksasa bermata darah terluka parah lagi. Raksasa bermata darah memanggil matahari jahat dan cahaya berdarah lainnya jatuh. Dentang. Wu Bai Chuan melambaikan tangannya, dan tombak sepanjang 3 meter menebas ke arah cahaya merah darah dengan kekuatan penghancur surga. Dalam sekejap, tombak dan cahaya berdarah bertemu. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Cahaya berdarah itu mengabaikan tombak itu dan langsung menembusnya. Bahkan senjata ilahi pun tidak dapat menghancurkannya. Ekspresi Wu Bai Chuan membeku. Dia melompat dan meninju cahaya berdarah itu dengan marah. Tapi tetap saja sama. Cahaya berdarah itu menembus tubuhnya dan menyatu dengan tubuh raksasa bermata darah. Mengapa ini terjadi? Wu Bai Chuan berdiri di udara dengan linglung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kekuatan ilahi dan senjata ilahi tidak dapat menghancurkan cahaya berdarah itu. Bahkan tubuhnya tidak dapat menghalangi cahaya berdarah itu. Tidak. Tepatnya, cahaya berdarah itu tidak dapat disentuh. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh apapun. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia? Haha. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Kamu tidak bisa membunuhku. Raksasa bermata darah bangkit dari tanah dan menatap Wu Bai Chuan di langit sambil tertawa. Tidak bisa membunuhmu. Wu Bai Chuan bergumam dan menatap raksasa bermata darah. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Ledakan. Wu Bai Chuan menyerang dengan sekuat tenaga. Ruang dalam radius 10.000 mil terpelintir. Jika aku tidak bisa membunuhmu, itu berarti aku tidak menggunakan kekuatan yang cukup. Saat kata-kata Wu Bai Chuan keluar dari mulutnya, energi petir hitam raung keluar dari tubuhnya seperti air terjun. Pupil mata raksasa bermata darah mengerut dan ia berbalik untuk melarikan diri. Qin Fei yang melirik Wu Bai Chuan dan kemudian ke raksasa bermata darah. Melarikan diri berarti raksasa bermata darah juga takut. Karena takut, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Seperti yang dikatakan Wu Bai Chuan, dia tidak dapat membunuhnya karena dia tidak menggunakan cukup kekuatan. Begitu dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menghancurkan raksasa bermata darah, tidak peduli seberapa kuat matahari jahat, dia tidak akan mampu menghidupkannya kembali. Pergi ke neraka. Wu Bai Chuan tertawa sinis. Energi petir hitam segera menutupi langit saat ia menyerang raksasa bermata darah. Raksasa bermata darah bahkan lebih panik. Dia berulang kali menekankan bahwa dia tidak akan mati karena dia ingin menakut-nakuti Wu Bai Chuan. Karena ketika Wu Bai Chuan mengungkapkan kultifasinya yang sebenarnya, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Wu Bai Chuan. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk lepas dari tangan Wu Bai Chuan. Lagi pula, perbedaan tingkat kekuatan mereka. Namun dia tidak mengira raksasa memiliki raksasa memiliki raksasa memiliki raksasa memiliki. Itu. Itu sungguh mustahil. Si jahat-jahat-jahat raksasa Sun Chen. Jika pihak lain langsung menghancurkan jiwa dan tubuhnya, maka bahkan para dewa tidak akan mampu menyelamatkannya. Raksasa bermata darah mencoba melarikan diri. Namun, dia tidak dapat melarikan diri. Dia tenggelam oleh kekuatan petir dan menjerit kesakitan. Beraninya kau menyakiti blood demons. Manusia, kau minta mati. Tapi pada saat ini, sebuah suara gemuruh terdengar dari kehampaan di kejauhan. Hmm. Wu Bai Chuan dan Qin Fei yang terkejut dan buru-buru mendonga untuk melihat. Mereka melihat raksasa mata darah yang lebih tinggi menyerang mereka seperti kilat. Raksasa bermata darah adalah seorang pria parubaya. Tingginya lebih dari 20 meter dan bertubuh kekar. Auranya yang mengintimidasi bisa dirasakan dari jauh. Yang paling penting. Aura yang dipancarkannya sangat kuat. Dia berada di alam kesempurnaan sembilan surga. Sialan, kenapa ada satu lagi? Wu Bai Chuan mengumpat dengan jengkel. Ia meraih tombak itu, berbalik, dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Raksasa bermata darah di tingkat surga setengah kesembilan saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, apalagi raksasa bermata darah di tingkat surga puncak kesembilan. Dia tidak takut dengan pertempuran sesungguhnya. Dia yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Namun siapakah yang tahu jika ada raksasa bermata darah lain di dekat sini? Jadi, dia tidak bisa bertarung. Raksasa itu pun menyerbu dan menghantamkan telapak tangannya ke arah petir hitam itu. Ledakan. Petir hitam itu hancur. Raksasa bermata darah yang tenggelam oleh petir juga muncul. Hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Jiwa ilahinya jauh lebih kecil daripada tubuh raksasa bermata darah, tetapi masih sebanding dengan orang dewasa. Sialan kau, manusia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa ilahi raksasa bermata darah meraung dan memanggil seberkas cahaya merah tua lainnya. Qin Fei yang berdiri di kejauhan dan tidak pergi. Untungnya, dia tidak pergi. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Cahaya merah tua jatuh dan melingkupi jiwa ilahi. Hanya dalam 10 detik, tubuh raksasa bermata darah direkonstruksi. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Qin Fei yang tercengang dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun juga, dia berada di tahap setengah ke sembilan surga, tetapi tubuhnya direkonstruksi dalam waktu kurang dari 10 detik. Apa sebenarnya matahari jahat ini? Salam, 10 Komandan. Raksasa bermata darah berlutut di depan raksasa bermata darah setelah tubuhnya direkonstruksi dan menyambutnya dengan hormat. Hmm. 10 Komandan menganggup dan melihat ke arah hilangnya Wu Bai Chuan. Dia bertanya, berapa banyak manusia yang kau temukan? Dua. Saya bertemu satu setengah tahun yang lalu dan satu lagi hari ini. Tapi. Raksasa bermata darah menundukkan kepalanya saat berbicara. Wajahnya penuh ketakutan. 10 Komandan mengerutkan kening. Apakah kalian membiarkan mereka semua melarikan diri? Hmm. Raksasa bermata darah mengangguk. Sampah. Tetap mencari. 10 Panglima berteriak. Ya. Raksasa bermata darah itu menjawab dengan hormat. Dia buru-buru bangkit dan terbang ke arah yang berlawanan dengan Wu Bai Chuan. Jelas sekali. Dia tidak berani memprovokasi Wu Bai Chuan lagi. 10 Komandan Raksasa, di sisi lain, terbang langsung ke arah di mana Wu Bai Chuan menghilang. 10 Komandan. Sepertinya rasetan darah sama seperti manusia. Mereka punya disiplin. Qin Fei yang bergumam. Dia melirik 10 Komandan dan hendak berbalik dan pergi. Raksasa bermata darah ini bukanlah orang-orang yang bisa diprovokasinya. Sayangnya, dia tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Wu Bai Chuan. Tapi sekarang. Dibandingkan membunuh Wu Bai Chuan, dia lebih ingin memahami situasi di neraka Raja Neter. Semua ini di luar akal sehat. Hmm. Tiba-tiba. Qin Fei yang melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawahnya. Tampak ada sosok yang melintas di antara hutan. Ada orang lain. Dengan sedikit keraguan, dia diam-diam mendarat di hutan dan mengamati sekelilingnya. Segera. Dia melihat sebuah sosok tak jauh di depannya. Wu Bai Chuan. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Itulah sosok Wu Bai Chuan. Kenapa dia kembali? Apa yang ingin dia lakukan? Qin Fei yang diam-diam mengikuti dan mendapati bahwa Wu Bai Chuan sedang membuntuti raksasa bermata darah alam surga setengah kesembilan. Kau masih ingin membunuhnya? Qin Fei yang curiga. Wu Bai Chuan sangat lincah. Dia menyembunyikan auranya dan menghindari satu demi satu binatang buas. Perlahan-lahan. Matahari yang jahat terbenam di barat. Neraka Raja Neter yang sudah gelap, menjadi semakin gelap. Wu Bai Chuan juga sangat sabar. Dia tidak menyerang raksasa bermata darah selama seharian. Teknik penyembunyian Qin Fei yang telah menghilang. Seperti Wu Bai Chuan, dia menyembunyikan auranya secara ekstrim dan menghindari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di malam hari, raksasa bermata darah berjalan dan berhenti sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah danau. Air di danau itu tampak ternoda darah dan memiliki suasana jahat. Raksasa bermata darah melihat sekelilingnya lalu duduk bersila di tepi danau dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Wu Bai Chuan berdiri di belakang pohon besar dan menatap raksasa bermata darah dari kejauhan. Matanya berkedip-kedip. Qin Fei yang berdiri tidak jauh di belakang Wu Bai Chuan. Dia melihat ke belakang Wu Bai Chuan dan kemudian melihat ke belakang raksasa bermata darah. Ada sedikit perenungan di matanya. Bukan ide bagus untuk terus seperti ini. Lebih baik mencari kesempatan untuk mendekati Wu Bai Chuan. Dengan cara ini, tidak perlu bersikap licik. Lebih-lebih lagi. Dengan kultivasi Wu Bai Chuan, mengikutinya akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan kata lain, Wu Bai Chuan setara dengan payung pelindung. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang mengeluarkan pil bentuk ilusi dan mengubah penampilannya menjadi wajah yang sangat biasa. Seberapa biasakah itu? Sekalipun dia berdiri di puncak menara, tak seorang pun akan memandangnya. Setelah itu, dia berganti pakaian putih dan berbaring di tanah. Melihat punggung Wu Bai Chuan, dia berbisik, apakah itu Wu Bai Chuan atau Wu Si Kiong? Hem. Wu Bai Chuan terkejut dan segera berbalik melihat hutan di belakangnya. Itu benar-benar kamu. Qin Fei yang segera bangkit dan berlari ke arah Wu Bai Chuan karena terkejut. Set. Wajah Wu Bai Chuan berubah dan buru-buru memberi isyarat kepada Qin Fei yang agar tetap diam. Qin Fei yang tertegun. Melihat raksasa bermata darah duduk bersila di tepi danau, dia segera menunjukkan senyum pengertian. Kemudian, dia diam-diam berjalan di depan Wu Bai Chuan. Wu Bai Chuan juga melirik raksasa bermata darah. Melihat bahwa raksasa itu tidak khawatir, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Setelah itu, Wu Bai Chuan kemudian berbalik dan mengamati Qin Fei yang. Dia sedikit mengernyit dan berpikir, siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Kau pasti tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Kau adalah seorang jenius mengerikan yang terkenal di Istana Dewanaga. Qin Fei yang berkata dengan wajah penuh kekaguman, seolah-olah dia telah melihat idolanya. Wu Bai Chuan terkejut dan mengirimkan transmisi suara, kamu juga dari Istana Dewanaga. Ya ya ya. Ini tanda pengenalku. Qin Fei yang mengeluarkan lencana pesanan, melambaikannya di depan Wu Bai Chuan, dan kemudian menyimpannya. Lencana identitas Istana Dewanaga Timur, Barat, Utara, dan Selatan semuanya sama. Pada token tersebut, terdapat simbol Istana Dewanaga dan namanya. Baru saja, Qin Fei yang telah menunjukkan satu sisi simbol itu kepada Wu Bai Chuan. Adapun nama di sisi lain, dia pasti tidak bisa membiarkan Wu Bai Chuan melihatnya. Karena Wu Bai Chuan tahu bahwa Li Buer adalah dia. Dan sekarang, menghadapi raksasa bermata darah, dia percaya bahwa Wu Bai Chuan tidak akan peduli dengan nama yang tertera di sisi lain lencana pesanan. Asal dia bisa membuktikan kalau dia berasal dari Istana Dewanaga, semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang diharapkan. Wu Bai Chuan tidak melihat nama di sisi lain, dan mengamati Qin Fei yang sejenak, lalu mengirimkan transmisi suara, kapan kamu menemukanku. Baru saja, saya tidak sengaja lewat di sini dan melihat sosok punggung. Jadi, saya mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa itu sebenarnya Anda, kakak senior. Surga akan selalu meninggalkan jalan keluar. Kakak senior, demi menjadi murid sekte yang sama, kau harus membantuku. Tempat ini terlalu berbahaya, aku hampir mati di bawah cakar binatang buas terkutuk itu beberapa kali. Qin Fei yang mengamati sekelilingnya dengan ekspresi takut. Kemudian, dia menatap Wu Bai Chuan dengan tatapan memohon. 2.580 Mata Wu Bai Chuan penuh dengan penghinaan saat mendengar ini. Jangan datang jika kamu tidak cukup kuat. Kau benar, kakak senior. Tapi tidak ada gunanya menyesal sekarang. Wajah Qin Fei yang tampak masam. Penghinaan di wajah Wu Bai Chuan semakin kuat. Dia berpikir dalam hati, bagaimana kamu ingin aku membantumu. Qin Fei yang buru-buru berkata, biarkan aku tetap di sisimu, kakak senior. Mengapa? Wu Bai Chuan tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa, namun dia tidak berani karena raksasa bermata darah. Aku tahu dengan kekuatanmu, aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Aku pasti akan menyeretmu ke bawah. Tapi aku akan sangat patuh. Selama kakak senior mengizinkanku tinggal, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata Qin Fei yang. Setidaknya kamu tahu kekuatanmu sendiri. Wu Bai Chuan tersenyum bangga dan berpikir dalam hati, aku akan melakukan apa saja, kan? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Wu Bai Chuan mengangguk, melihat sepatu itu, dan berkata dengan nada bercanda, sepatuku agak kotor. Tolong bersihkan. Wajah Qin Fei yang tiba-tiba membeku. Mengapa? Kamu bahkan tidak tahu cara membersihkan sepatu. Wu Bai Chuan menatap Qin Fei yang dengan tatapan main-main. Ya, 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 tapi. Qin Fei yang tampak ragu-ragu. Namun, niat membunuh membuncah dalam hatinya. Dia bahkan ingin mempermalukannya. Tapi apa? Bukankah kau bilang kau akan melakukan apapun yang aku minta? Tapi sekarang kamu bahkan tidak bisa membersihkan sepatu. Bagaimana kamu ingin aku mempercayaimu? Karena aku tidak bisa mempercayaimu, apakah menurutmu aku berani untuk tetap berada di sisimu? Wu Bai Chuan tersenyum mengejek. Niat membunuh Qin Fei yang semakin kuat, namun tiba-tiba sebuah cahaya bersinar di matanya dan dia berkata sambil tersenyum, kakak senior, bagaimana hal sekecil itu dapat menguji seseorang? Kalau begitu, katakan padaku, apa cara terbaik untuk mengujinya? Wu Bai Chuan mentransmisikan suaranya. Qin Fei yang berkata, saudara bela diri senior, kamu harus memikirkannya sendiri. Mata Wu Bai Chuan berbinar, dia menoleh ke arah raksasa mata darah dan berkata, pergi dan tendang dia. Apa? Wajah Qin Fei yang langsung pucat pasi. Wu Bai Chuan berkata, jika kamu berani menendangnya, aku akan membiarkanmu tinggal di sisiku. Qin Fei yang berkata, tapi dia. Sebelum Qin Fei yang bisa mengatakan apapun, Wu Bai Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak ada ruang untuk negosiasi. Qin Fei yang berjuang sejenak, lalu menganggup dan berkata, baiklah, aku pergi. Aduh! Wu Bai Chuan tercengang. Apakah dia benar-benar akan pergi? Namun, dia tidak menghentikannya. Dia menyilangkan lengannya dan menatap Qin Fei yang dengan nada mengejek. Qin Fei yang mengepalkan tinjunya dan melayang di udara. Dia menahan auranya hingga ekstrim dan dengan hati-hati terbang menuju raksasa mata darah. Namun dalam hatinya, dia tidak terlalu gugup. Raksasa mata darah ini sangat kuat, tetapi tidak mudah membunuhnya. Tetapi dia sedang berpikir. Mengapa Wu Bai Chuan memintanya menendang raksasa mata darah ini? Kamu punya nyali. Tetapi orang-orang di Istana Dewa Naga tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah Tuan Muda Istana Pembunuh Naga. Wu Bai Chuan mencibir dalam hatinya. Sebagai Tuan Muda Istana Pembunuh Naga, orang-orang Istana Dewa Naga tentu saja adalah musuhnya. Dengan kepribadiannya, mengapa dia peduli dengan kehidupan musuh-musuhnya? Akhirnya, Qin Fei Yang diam-diam mendekati raksasa mata darah. Dan raksasa mata darah tidak menyadarinya sama sekali. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Wu Bai Chuan. Menendang. Wu Bai Chuan berkata dalam hati. Qin Fei Yang menggertakkan giginya dan menendang pantat raksasa mata darah. Raksasa mata darah yang sama sekali tidak siap, langsung terjatuh ke dalam danau dan menimbulkan gelombang besar. Air danau memercik ke tubuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut saat mengetahui bahwa air danau juga membawa energi aneh yang dapat melewati darah seseorang dan merusak kekuatan ilahi dan jiwa seseorang. Mengaum. Dan tidak diragukan lagi. Raksasa mata darah sangat marah dengan serangan mendadak itu. Ia melompat keluar dari danau dan menatap Qin Fei Yang dengan kedua matanya yang merah. Maaf, ini salah paham. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan terus melangkah mundur. Dasar manusia kurcaci, kau sedang mencari kematian. Raksasa bermata darah meraum marah dan mengangkat tangan raksasanya untuk menamparkan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berbalik dan berlari. Ledakan. Tangan raksasa mata darah terjatuh ke tanah. Jejak tangan sedalam beberapa meter segera muncul. Qin Fei Yang menoleh ke arah jejak telapak tangan di tanah dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika jejak telapak tangan itu mengenainya, bukankah ia akan langsung menjadi seonggok daging di tempat? Wah! Raksasa mata darah menjadi semakin marah ketika melihat bahwa ia tidak mengenai Qin Fei Yang. Ia mengangkat kaki raksasanya dan terus menginjak Qin Fei Yang. Suara mendesing. Qin Fei Yang panik dan berlari. Meskipun ia dapat memprediksi dan menghindar setiap saat, gelombang udara yang mengerikan itu terus menghantamnya berulang kali. Tak lama kemudian, ia dipenuhi luka-luka. Namun, Wu Bai Chuan tidak berniat menyerang. Selain sesekali melirik Qin Fei Yang, dia lebih banyak melihat hutan di sekitarnya dan matahari berwarna merah darah di langit. Mati! Raksasa mata darah tampaknya telah kehilangan kesabaran dan energinya meledak. Aduh! Di bawah pengaruh energi, Qin Fei Yang segera memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke danau seperti layang-layang yang putus. Mengaum! Raksasa mata darah meraum dan membuka mulutnya. Sejumlah besar air danau menyapu Qin Fei Yang dan mengalir ke mulut raksasa mata darah. Kelopak mata Qin Fei Yang berkedut. Raksasa mata darah ingin menelannya hidup-hidup. Sungguh pria yang buas. Tampaknya dia tidak lagi bersembunyi. Qin Fei Yang hendak mengaktifkan teknik penyembunyian. Teknik penyembunyian dapat diaktifkan dua kali sehari, jadi itu berarti dia memiliki dua kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Dentang! Tapi pada saat ini, Wu Bai Chuan akhirnya menyerang. Dengan Sky Halbert di tangannya, dia melesat ke belakang Blue-Eye Giant dan menusuk laut ki milik Blue-Eye Giant dengan Sky Halbert. Aduh! Raksasa mata darah segera melolong kesakitan. Wu Bai Chuan tidak berhenti. Dia mengeluarkan Sky Halbert dan menaruhnya di kepala Blue-Eye Giant. Dia berteriak, Diam, atau aku akan menghancurkanmu. Itu kamu. Meskipun punggung raksasa mata darah menghadap Wu Bai Chuan, ia dapat mendengar suara Wu Bai Chuan dan matanya bersinar dengan ganas. Itu benar. Ini aku. Kau tidak berharap aku mengikutimu, kan? Wu Bai Chuan mencibir. Raksasa mata darah mengepalkan tangannya dan menatap langit yang semakin gelap. Berhenti melihat. Matahari jahat telah turun dari gunung. Mari kita lihat bagaimana kamu dapat memperbaiki laut kimu tanpa matahari jahat. Kata Wu Bai Chuan. Mendengar ini, mata raksasa mata darah bersinar dengan sedikit ejekan. Tetapi baik Kin Fe Yang maupun Wu Bai Chuan tidak melihat ejekan ini. Kin Fe Yang berlari keluar dari danau dan menendang raksasa mata darah. Kemudian, dia berlari di depan Wu Bai Chuan dan bertanya dengan curiga, Wu Sikiong, apakah raksasa ini sangat kuat? Bahkan kau harus menyerangnya secara diam-diam. Kuat. Apakah kamu tahu cara berbicara? Aku berada di tahap puncak alam sembilan surga. Apakah aku perlu menyerangnya secara diam-diam? Wu Bai Chuan berkata dengan marah. Lalu mengapa kau memintaku untuk menarik perhatiannya dan menyerangnya secara diam-diam? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Apa yang Anda tahu? Aku memintamu menendangnya bukan untuk menarik perhatiannya, tapi untuk melihat apakah ada raksasa lain di dekat sini. Dengan kultivasinya di alam sembilan surga setengah langkah, aku bisa membunuhnya dengan lambayan tanganku. Wu Bai Chuan mendengus. Jadi begitu. Kin Fe Yang mengangguk. Orang ini cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tunggu. Kin Fe Yang mengerutkan kening lagi. Dia menatap Wu Bai Chuan dan berkata, Kalau begitu, bukankah kau menggunakan aku sebagai umpan? Kamu punya masalah dengan itu. Wu Bai Chuan mencibir. Saya tidak berani. Kin Fe Yang segera menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana hasilnya? Bisakah kau membiarkanku tinggal bersamamu? Anda melakukannya dengan baik. Tinggallah di sini saja untuk saat ini. Tetapi kamu harus mendengarkan aku. Wu Bai Chuan berkata dengan tenang. Oke. Kin Fe Yang sangat gembira. Dia kemudian menatap raksasa mata darah dan bertanya, Kakak senior, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Diam. Wu Bai Chuan mengerutkan kening. Kin Fe Yang menutup mulutnya. Wu Bai Chuan menatap raksasa mata darah dan berkata, Sekarang, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwa ilahimu. Raksasa mata darah menatap langit yang gelap dan ejekan di matanya semakin kuat. Namun, tubuhnya gemetar dan dia berkata, Silakan. Apa itu matahari jahat? Ia bahkan dapat merekonstruksi tubuh Anda dengan sangat cepat. Wu Bai Chuan bertanya. Kin Fe Yang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa raksasa mata darah telah merekonstruksi tubuhnya. Tampaknya ketika raksasa mata darah sedang merekonstruksi tubuhnya, Wu Bai Chuan telah membunuh jalan kembali. Hanya saja dia bersembunyi di kegelapan, dan tidak ada yang menemukannya. Matahari jahat terbentuk oleh kekuatan kejahatan. Semua makhluk hidup di neraka bergantung padanya untuk bertahan hidup. Bahkan kultivasi kita pun berhubungan dengan matahari jahat. Bagi ras iblis darah, matahari jahat lebih penting. Itu adalah benda suci. Karena kita dapat memanggil kekuatan jahat untuk menyembuhkan luka-luka kita. Mengenai efeknya, kau sudah melihatnya. Jauh lebih baik daripada pil di duniamu. Kata raksasa mata darah dengan nada meremehkan. Meskipun tidak menyenangkan, Kin Fe Yang dan Wu Bai Chuan tidak dapat membantahnya. Karena memang lebih baik daripada pil. Tidak. Tidak hanya kuatnya, tetapi dalam hal efek penyembuhan, pil obat tidak dapat dibandingkan dengan energi jahat ini. Wu Bai Chuan bertanya, bisakah kita memanggil matahari jahat? Anda. Apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Hanya ras iblis darah yang bisa memanggil matahari jahat. Bahkan ras lain di neraka pun tidak bisa, apalagi orang luar sepertimu. Raksasa mata darah mencibir. Wu Bai Chuan berkata, berapa banyak orang di ras iblis darah? Saya pun tidak tahu. Raksasa mata darah menggelengkan kepalanya. Kin Fe Yang berkata dengan curiga, bukankah kamu dari ras setan darah? Mengapa kamu tidak tahu? Karena jumlahnya terlalu banyak, sulit untuk menghitungnya. Ada kota kuno di dekat sini. Kau bisa pergi dan melihatnya. Ada 50 hingga 60 ribu blood dimen di kota ini saja. Kata raksasa mata darah. Apa? Ada kota di sini. Kin Fe Yang dan Wu Bai Chuan terkejut. Itu benar. Raksasa mata darah menganggup dan menatap langit malam. Ia tersenyum dan berkata, tapi kau tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Bulan Sabit muncul di langit malam. Bulan Sabit juga berwarna merah darah dan memiliki aura setan. Tidak ada kesempatan. Apa maksudmu? Kin Fe Yang dan Wu Bai Chuan saling berpandangan dan menatap raksasa mata darah dengan curiga. Sebelum kau datang ke neraka, bukankah kau bertanya kepada para naga tentang ras setan darah. Raksasa mata darah menyeringai. Ejekan yang telah meresap ke dasar matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Raksasa mata darah menatap langit malam. Terima kasih.